Kisah si pedang buntung jelit dua. Namun ternyata Rara Intan masih mengamuk terus bersama pembantunya, melihat itu jaka pekek khawatir. Teriaknya, Intan. Mundur. Kakang Iskandar sudah bisa ditolong paman Madubala, tetapi Rara Intan tidak menggubris. Perempuan sakti ini dengan senjata cambuknya terus mengamuk. Hebat sekali tandang ketua perguruan Tuban ini. Cambuknya bergerak cepat sekali seperti ular hidup. Setiap ujung cambuk itu menyambar lawan, terdengar jerit ngeri dan robohlah prajurit Mataram itu dalam keadaan tak bernyawa. Cambuk itu sudah berubah menjadi merah oleh darah. Entah sudah berapa puluh prajurit Mataram tewas oleh cambuk ini. Namun prajurit itu tidak mengenal takut. Mereka terus menyerbu, seakan laron menyerbu api untuk mati. Menyedihkan sekali. Dalam perang campur di bukit ini, nyawa manusia seperti tiada harganya. Mayat bergelimpangan makin bertambah jumlahnya. Darah membanjir membasai tanah dan rumput. Jaka pekek yang wataknya welas asih ini, diam-diam bergidik dan menyesal sekali, mengapa ia terpaksa harus membunuh manusia-manusia tidak berdosa? Prajurit penjuru Mataram ini mengorbankan nyawanya demi kepentingan seorang saja. Kepentingan Sultan Agung yang ingin berkuasa. Ia memandang amukan rara intens sambil menghela nafas panjang. Tiba-tiba ia melihat dua murid tuban yang menggotong tandu, dan dikeroyok oleh puluhan prajurit Mataram. Seperti ada sesuatu yang gaib menggerakan hati Jaka pekek. Seperti tatit cepatnya ia melesat ke arah murid tuban itu untuk menolong. Dengan sepasang tombak rampasan ia mengamuk, setiap prajurit yang menyambut segera roboh terpukul, tetapi tidak mati, hanya menderita luka, namun sudah tidak lagi bisa bertempur. Ketika ia masih terpisah kira-kira dua tombak jauhnya dengan dua orang murid tuban itu, menyambarlah sebatang golok dan beberapa anak panah. Sungguh celaka. Dua orang itu tidak sempat menghindari, termakan oleh golok dan anak panah, roboh mati. Tandu yang dibawanya jatuh ke tanah, kemudian menggelundung ke bawah. Jaka pekek kaget sekali. Untung sekali ia tangkas. Ia melemparkan tombak itu dan ambles hampir separoh ke tanah, sehingga bisa menahan tandu yang menggelundung ke bawah. Sungguh tidak terduga, bahwa orang di dalam tandu itu bukan lain Iskandar yang dicari. Iskandar yang terluka parah itu masih pingsan dan seluruh tubuhnya dibungkus oleh kain putih. Dengan bergegas di sambarnya tubuh Iskandar, lalu didukungnya. Tetapi begitu mendukung, pemuda ini heran. Tubuh Iskandar terasa amat berat sekali, seakan mengangkat tubuh tiga orang. Ketika jari tangannya meraba bagian punggung jari tangannya menyentuh benda keras. Benda apakah? Jaka pekek tidak sempat untuk berpikir. Karena khawatir membuat tulang-tulang Iskandar yang patah itu lepas sambungannya, juga kepala yang hampir remuk maka ia tidak berani meneruskan bertempur dan menggunakan kecepatan gerakannya ia melarikan diri membawa Iskandar. Tetapi Jaka pekek merasa sibuk juga, karena peraiurit-perajurit Mataram itu seperti semut api dekat menyerbu tak takut mati. Untunglah bahwa ia bertemu dengan Suwondo Gani dan Jaka Lambang, dua orang paman perguruan Jaka pekek. Dua orang ini kemudian melindungi kemenakannya yang menyelamatkan Iskandar. Sesungguhnya sejak tadi pasukan Tati telah bersiap diri menggempur malah. Namun karena di tengah musuh masih terdapat Jaka pekek, maka pasukan ini tidak berani berbuat sesuatu. Akan tetapi sekarang, sesudah Jaka pekek mundur, maka pasukan Tati dari Gagak Rimang itu sekarang menunjukkan gigi. Anak panah beracun segera berhamburan bagai hujan, dibarengi pula dengan menggelundungnya batu-batu yang cukup besar ke bawah. Akibatnya menjadi hebat sekali. Jumlah pasukan Mataram yang roboh tak terhitung, tumpang tindih tidak karuhan. Mau tak mau pasukan Mataram itu terpaksa mundur untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatan sambil mengatur siasat perlawanan baru. Kalau pasukan Mataram yang menyerbu dari bagian timur terpukul berantakan oleh Jaka pekek dan pasukan Tatit, maka pasukan Mataram yang bergerak dari arah barat pun mengalami hal yang sama. Pasukan itu hancur berantakan berhadapan dengan pasuhan geluduk dan kilat dari Gagak Rimang. Hanya pasukan Mataram yang bergerak dari arah utara, dan bertemu dengan prajurit Surabaya serta pasukan tamu-tamu sakti yang dipimpin Adipati Surabaya, tidak begitu banyak menderita. Mengapa sebabnya? Bukan lain pasukan dari arah utara ini merupakan pasukan induk yang dipimpin langsung oleh Pangeran Kajoran, yang dibantu oleh tokoh-tokoh sakti Mataram. Iyalah Tumenggung Suro Agul-Agul, Kijuru Kiting, Tumenggung Suro Dipo, dan masih banyak lagi. Malah Bupati Ponorogo, Bupati Madiun, Bupati Kediri dan Bupati Pajang ikut pula di dalam pasukan induk itu. Pertempuran berlangsung amat seru. Di lain kesempatan ini, Adipati Surabaya yang mengenakan pakaian sebagai pedagang ini, berhadapan dengan Pangeran Kajoran. Mereka bertempur seorang lawan seorang. Parangku sumo murid kedua perguruan Kemuning bertempur melawan Kijuru Kiting. Sedang buntor tokoh perguruan Lodaya bertempur melawan Tumenggung Suro Agul-Agul. Dalam pada itu beberapa tokoh yang lain terlibat dalam perkelahian perorangan melawan para bupati maupun tokoh-tokoh prajurit Mataram. Terjadinya perkelahian perorangan ini membuat para prajurit berhenti bertempur. Masing-masing pihak kemudian menonton dan menjagoy tokohnya. Pangeran Kajoran pada mulanya memandang rendah kepada Adipati Surabaya yang mengenakan pakaian sebagai pedagang. Akan tetapi setelah beberapa jurus bertempur, Pangeran Kajoran kaget dan terpaksa berhati-hati. Adipati Surabaya memang tidak berani membuka kedok penyamarannya. Ia tahu akibatnya bagi Pondok Beligo apabila penyamarannya bocor. Dengan kehadirannya di sini, Mataram makin kuat alasan tuduhannya bupoh Pondok Beligo memberontak. Terbukti Adipati Surabaya menghadiri. Karena itu Pangeran Kajoran tidak sadar bahwa lawan yang dihadapi ini musuh bebu yutan Mataram. Pertempuran antara Pangeran Kajoran dengan Adipati Surabaya ini berlangsung sengit sekali dan menegangkan bagi mereka yang menonton. Pangeran Kajoran bersenjata pedang panjang pada tangan kanan dan keris pada tangan kiri. Sedang Adipati Surabaya bersenjata tombak pendek. Dengan senjata pedang di tangan kanan dan keris di tangan kiri Pangeran Kajoran bisa melakukan perkelahian rapat maupun tidak pedangnya menyambar-nyambar dasyat menyinarkan cahaya biru. Membuktikan bahwa pedang itu merupakan pedang pusaka. Sedang kerisnya yang pendek dan kecil itu merupakan keris pusaka pula. Setiap bergerak menyinarkan cahaya merah. Walaupun kecil dan pendek, keris itu sanggup menangkis tombak Adipati Surabaya. Dan setiap kali terjadi benturan senjata, terdengarlah suara nyaring diserta cahaya yang menyala merah. Pertempuran perorangan yang benar-benar seru. Parang Kusumo yang berhadapan dengan Panglima Kijuru Kiting pun berlangsung seru sekali. Kijuru Kiting yang bersenjata tombak panjang itu merupakan seorang ahli. Bagi Mataram ia merupakan Panglima Ulung yang telah banyak jasanya. Tombak itu menyambar-nyambar penuh tenaga, dibantu oleh tangan kirinya yang lincah menggerakan perisai menangkis sambaran pedang Parang Kusumo, disusul oleh sambaran tombaknya membalas. Kadangkala perisai dan baja itu berguna pula sebagai senjata jarak pendek. Guna memukul pergelangan tangan lawan atau bagian tubuh lain yang berbahaya. Diam-diam Panglima Mataram yang namanya amat tenar ini mendongkol berbareng kagum, bahwa lawannya bisa bergerak gesit bagai bayangan sehingga tombaknya tak pernah berhasil menyentuh pakaian lawan. Dalam penasarannya Kijuru Kiting melengking nyaring, dan tiba-tiba saja permainan tombaknya sudah berubah. Di samping makin cepat juga mengandung tenaga kuat sekali. Angin pukulan yang dasyat menyambar-nyambar sehingga pakaian Parang Kusumo makin berkibaran tertiup angin. Namun ternyata tombak Kijuru Kiting sama sekali tidak dapat menyentuh lawan. Pertempuran dua orang tokoh sakti ini makin lama semakin menjadi cepat dan sengit. Apalagi dalam hati Parang Kusumo sudah timbul rasa muak dan benci kepada orang-orang Mataram. Rasa muak dan benci itu sebagai akibat dirinya bersama saudara-saudara seperguruannya tertawan secara curang di Mataram. Entah apa saja yang akan diderita bersama saudara-perguruannya, apabila tidak datang jaka pekek yang kemudian berhasil menolong dan membebaskannya. Maka di dalam bertempur ini, timbul pula keinginannya untuk membunuh senopati Mataram ini. Dalam pada itu seorang senopati, Panglima Perang, Mataram yang lain, yang terkenal pula namanya, ialah Kisuro Agul Agul telah pula terlibat dalam pertempuran yang sengit, melawan Kiai Abu Bakar. Perlu diketahui bahwa Kiai Abu Bakar ini, merupakan orang yang paling berangasan apabila dibanding dengan saudaranya yang lain bagi Pondok Beligu. Ketika dirinya merupakan pula salah seorang tawanan di Mataram ia pun amat menderita dan penasaran sekali. Namun rasa penasaran itu selama ini dipendamnya dan dikuasai. Akan tetapi sekarang, begitu berhadapan dengan salah seorang tokoh prajurit Mataram penasarannya itu meledak. Ia harus dapat membalas sakit hatinya terhadap hinaan ketika di Mataram, di samping pula penasarannya atas penyerbuan Mataram ke Pondok Beligo ini. Pondok Beligo selama ini selalu menahan diri, untuk tidak memihak kepada yang manapun. Baik kepada Mataram maupun kepada para bupati dan adipati yang memerontak. Pondok Beligo selama ini lebih mengarahkan perhatian atas tugasnya, sebagai tempat mendidik manusia menjadi penganut agama Islam yang baik guna kepentingan seluruh umat. Maka dengan terjadinya penyerbuan ini, sudah tentu memaksa kepada Pondok Beligo untuk berdiri berseberangan dengan Mataram. Dan untung pula bagi Pondok Beligo, bahwa pada saat terjadinya penyerbuan ini, tamu-tamu belum pulang. Bantuan para tamu ini sudah tentu amat besar sekali artinya bagi Pondok Beligo. Sebab dengan miliat besarnya pasukan yang menyerbu dan terdapat pula banyak orang sakti, mungkin sukarlah bagi Pondok Beligo untuk bertahan dan menyelamatkan Pondok Beligo dari kewancuran. Sebagai akibat rasa benci dan penasaran ini maka tandang Kiai Abu bakar hebat sekali. Dan karena lawan tidak menggunakan senjata, maka ia pun hanya bertangan kosong. Tetapi walaupun hanya bertangan kosong, apabila dua orang sakti telah bertempur, bahayanya sulit dibayangkan. Sekalipun hanya pukulan, nyawa manusia bisa direnggut maut. Angin yang bergelombang dasyat menyambar di sekitar mereka. Dan sambaran angin pukulan dua orang ini membuat pohon-pohon yang berdekatan, daun-daunnya rontok dan ranting-rantingnya patah. Para prajurit kedua belah pihak, menonton pertempuran teru itu dengan mata melotot penuh rasa kagum. Akan tetapi kemudian sesudah dua orang sakti itu makin cepat gerakannya, prajurit-prajurit yang menonton itu menjadi pening tak lagi bisa melihat secara jelas, dan mereka hanya bisa melihat berkelebatnya warna pakaian berpindah-pindah seakan dua orang itu berubah dua gulung asap saja. Tumenggung Surodipo juga memperoleh tanding yang seimbang yaitu seorang tokoh dari Lodaya, bernama Buntoro. Buntoro yang tubuhnya agak kurus dan tampaknya lemah itu, sesungguhnya amat berbahaya. Sebab perguruan Lodaya inilah yang terkenal mempunyai ilmu pukulan amat tampuh dan berbahaya bernama Sabta Kanin, orang yang kena pukulan ini, sekalipun tidak terluka bagian luar akan sulitlah orang bisa mempertahankan nyawanya. Karena pukulan Sabta Kanin itu akan merusak bagian tubuh dalam sebanyak tujuh tempat, dan juga penting sekali kedudukannya bagi manusia hidup. Bagian tubuh dalam tersebut, ialah, jantung, paru-paru, limpa, hati, usus, otak dan syaraf mata. Akan tetapi guna menutupi pukulannya yang amat berbahaya itu, tokoh Lodaya ini menggunakan senjata kelewang panjang. Dengan demikian, lawan akan terpengaruh lebih memperhatikan senjatanya, dibanding dengan tangan kiri yang sewaktu-waktu bisa melancarkan pukulan maut. Pertempuran antara Tumenggung Surodipo dengan Buntoro ini pun tidak kurang menariknya. Tumenggung Surodipo yang bersenjata pedang dan perisai ini, merupakan seorang yang telah luas pengalaman dan kenyang berhadapan musuh berat. Setiap kali pedangnya digunakan sebagai serangan pancingan, maka perisai itu cepat menyambar lengan atau bagian tubuh lawan. Sebaliknya apabila perisai itu menangkis serangan lawan, pedangnya akan segera menyambar ke bagian tubuh yang berbahaya. Tokoh-tokoh Mataram yang lain pun telah terlibat dalam pertempuran perorangan. Prajurit kedua belah pihak menganggur dan menonton dengan harapan pihaknya memperoleh kemenangan. Mengapa perang campur ini kemudian berubah menjadi pertempuran perorangan? Ini kepandaian bersiasat Adipati Surabaya yang luas pengalaman itu. Tokoh timur yang luas pengalaman ini sadar bahwa jumlah pasukan Mataram amat banyak, di samping pula lengkap dengan meriamnya. Banyaknya pasukan masih bisa ditahan apabila care perlawanannya tertib dan terpimpin. Akan tetapi meriam itu, sekali meledakkan bisa menimbulkan korban yang sulit dibayangkan. Pondok Beligo bisa hancur dihujani oleh peluru meriam. Mengingat akan kemungkinan-kemungkinan yang merugikan itu, maka Adipati Surabaya memancing dengan tantangan bertempur antara tokoh. Sebagai alasan, pasukan masing-masing merupakan orang-orang yang hanya sebagai alat. Adalah kasihan apabila prajurit-prajurit yang tentu berkeluarga itu, menjadi korban sia-sia dalam pertempuran ini. Pancingan Adipati Surabaya itu dapat memancing kelemahan pangeran Kajoran. Seorang pangeran yang wataknya welas asi dan gagah perwira. Maka tanpa memikir panjang lagi, diterimalah tantangan itu. Adalah pada saat semua perhatian orang tertuju kepada pertempuran perorangan yang sengit ini berkelebatlah bayangan yang cepat sekali seperti setan, sehingga sulit diikuti oleh pandangan mata. Tahu-tahu orang yang dijadikan sasaran roboh tanpa bisa berteriak. Kemudian dengan kecepatan luar biasa tangan orang ini sudah merusak meriam-meriam mataram yang besar itu. Siapakah bayangan orang yang gerakannya cepat bagai setan itu? Hanya seorang saja sebagai anak buah cakra pekek bisa bergerak secepat itu ialah lawa ijo. Orang ini begitu melihat pasukan mataram dalam keadaan lengah, segera menggunakan kesempatan baik itu. Ia sadar bahwa meriam-meriam itu amat berbahaya. Maka menggunakan kecepatannya ia menyerang pasukan meriam itu. Karena ia menggunakan siasat dan tipu muslihat licin maka pasukan meriam itu tidak menduga. Mereka lengah dan dengan gampang bisa dipedaya oleh lawa ijo. Semua meriam-meriam itu dalam waktu yang singkat, tidak bisa digunakan lagi. Mereka menjadi gemper setelah semuanya terjadi. Mereka berusaha mengeroyok, namun menghadapi lawa ijo yang bisa bergerak secepat itu, manakah mungkin? Mereka seperti mengeroyok bayangan setan, malah di antara mereka roboh menjadi korban. Namun kegemparan pasukan meriam ini tidak mengganggu mereka yang sedang bertempur sengit. Masing-masing mengerahkan kepandainya berkelahi dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan lawan. Di antara tokoh-tokoh yang sedang bertempur berebut menang itu, yang paling menderita adalah Tumenggung Surodipo. Ia berhadapan dengan tokoh lodaya yang mempunyai ilmu pukulan sakti saptakanin. Pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Buntoro justru mengandung pukulan saptakanin. Karena itu setelah 50 jurus lewat, Tumenggung Surodipo hampir tidak berdaya lagi. Ia terdesak karena merasakan dadanya sesak, jantungnya berdenyutan serta beberapa bagian tubuh terasa sakit-sakit seperti ditusuk jarum. Makin lama Tumenggung Surodipo tak dapat bertahan lagi. Kemudian pada suatu saat yang tak terduga, pukulan Buntoro yang telah membuat Tumenggung Surodipo roboh. Kemudian dia disusul ke lewang Buntoro, dadanya berlubang tembus sampai punggung. Saat itu juga nyawanya melayang, entah pergi kemana, tiada yang tahu. Robohnya Tumenggung Surodipo itu disambut sorak-sorai kegembiraan semua orang yang membela Pondoke Bligo. Justru tepat pada saat itu tokoh-tokoh lain yang semula melawan musuh di bagian lain berdatangan ke tempat itu. Jaka Pekik, Madubala telah hadir di tempat itu mengamati dengan seksama ke arah mereka yang sedang bertempur sengit. Kalau bagi para tokoh lain yang belum mencapai tataran sempurna ilmunya mereka tak bisa mengikuti dan pandangan mata mereka menjadi kabur. Akan tetapi bagi Jaka Pekik yang tataran ilmu kepandainya sudah mencapai kesempurnaan ia dapat melihat dengan jelas gerakan setiap orang yang sedang bertempur sengit itu. Bagi pemuda perkasa ini sesungguhnya gerakan mereka itu masih kurang cepat. Masih terlalu sederhana, sehingga pemuda ini dapat menduga apa yang akan terjadi. Ia melihat bahwa ketika itu Adipati Surabaya sedang melancarkan serangan dengan tombaknya ke arah lambung. Namun serangan itu hanyalah pancingan belaka. Dan Jaka Pekik yang melihat sikap pangeran kajoran, sudah dapat menduga bahwa pangeran itu akan tertikam dadanya. Tetapi agaknya raih dalam Sultan Agung itu tak dapat menduga maksud lawan. Ia menyabatkan pedangnya ke bawah guna menangkis senjata lawan, dalam bertarung itu tangan kirinya bergerak membalas dengan tikaman kerisnya pada lengan lawan. Krak, ayah Jaka Pekik terbelalak kaget di samping heran. Apa yang diduganya benar-benar terjadi? Dada pangeran kajoran tertikam tombak Adipati Surabaya. Namun yang menjerit kaget bukan pangeran itu malah Adipati Surabaya sendiri sambil melompat mundur. Kurang cepat sedikit gerakannya lengan Adipati Surabaya tentu sudah terluka. Namun sekalipun demikian, lengan baju Adipati Surabaya robek. Bagi orang sakti seperti Adipati Surabaya robeknya lengan baju ini tentu saja membuat malu dan penasaran. Mengapa serangannya mengenakan tepat tetapi malah dirinya sendiri yang hampir celaka di tangan lawan? Maka dengan melengking nyaring Adipati Surabaya telah melancarkan lagi serangannya lebih dasyat. Apa yang terjadi sesungguhnya terhadap pangeran kajoran bukanlah karena pangeran Mataram ini kebal akan senjata. Akan tetapi dada itu memang dilindungi oleh perisai baja, sehingga tak mempantusukan senjata tajam. Setiap senopati dan tokoh Mataram memang dilindungi oleh perisai baja ini pada bagian-bagian tubuh yang berbahaya, dan berkat lindungan perisai baja ini, maka senopati-senopati Mataram amat berani di medan perang menghadapi lawan. Malah sebaliknya lawan yang kurang hati-hati akan roboh tewas dalam tangan mereka. Akan tetapi sebaliknya orang yang menggunakan perisai baja ini, juga mempunyai kelemahan. Gerakannya akan terganggu, karena perisai baja itu, sehingga mengurangi kegesitan gerakannya. Adipati Surabaya yang tahu bahwa lawan menggunakan perisai baja merubah kera berkelahinya. Sebab akan tak ada gunanya apabila ia harus menyerang bagian tubuh yang tertutup oleh perisai baja itu. Sementara itu yang lain tetap berkelahi dengan sengit. Dan para prajurit kedua belah fihat masih tetap di tempat sambil menonton penuh ketegangan. Melihat itu madu bala tangannya merasa gatal. Ia memalingkan mukanya kepada jaka pekik, dengan isyarat matanya ia minta izin untuk menerjunkan diri ke dalam gelanggang pertempuran. Akan tetapi jaka pekik menggelengkan kepalanya tidak setuju. Sambil berkelahi terus ini, pangeran kajoran sempat melihat keadaan sekeliling. Ia kaget berbareng heran ketika melihat munculnya jaka pekik, madu bala dan beberapa tokoh gagak rimang yang lain yang menonton di tempat itu, di samping pula serombongan pasukan yang cukup besar. Maka timbulah pertanyaan dalam hatinya, bagaimanakah dengan pasukan mataram yang bergerak dari bagian lain? Sedang di samping itu, juga timbul pula kekhawatirannya, pihaknya akan celaka kalau tokoh-tokoh gagak rimang yang sudah ia ketahui kesaktiannya itu, terjun pula ke gelanggang. Melihat tuh menggung suruh agul-agul dan yang lain, hatinya terasa makin kecil. Kawan-kawannya itu keadaannya tak berbeda jauh dengan dirinya, belum berhasil menguasai lawan. Apabila perkelahian perorangan ini diteruskan tidak akan memberi keuntungan apa-apa bagi mataram. Diam-diam timbul rasa penyesalannya, mengapa ia tadi sampai bisa terpancing lawan, bertempur perorangan. Jumlah pasukan mataram jauh lebih besar dan lebih lengkap pula persenjataannya. Mengapa tidak memerintahkan saja kepada pasukan meriam menggempur pondok beligo dengan peluru-peluru meriam? Tiba-tiba saja pangeran kajoran melengking nyaring sekali. Ia menggunakan pedangnya menyerang ganas sedang keris pada tangan kiri menangkis senjata lawan. Kemudian ia meloncat jauh ke belakang. Dan seterusnya ia memberikan aba-aba kepada prajurit penyutra untuk melepaskan anak panah, kepada prajurit sarageni untuk menyemburkan api, kepada pasukan meriam untuk memuntahkan peluru-pelurunya, dan kepada pasukan yang lain untuk memberondong dengan senjata api. Pasukan mataram yang telah terlatih di dalam perang besar dan kaya akan pengalaman itu dimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun, selalu dalam keadaan siap-siaga sepenuhnya. Maka pasukan mataram itu dapat melaksanakan perintah secepatnya dan dalam waktu yang singkat sekali di tempat itu sudah hujan anak panah, peluru senjata api dan api yang menyembur. Serangan mendadak yang teratur api itu, sudah tentu mengagetkan dan membuat pihak lawan yang tidak terlatih menjadi ribut dan kacau. Mereka lari berserabutan takut menjadi makanan api, peluru dan anak panah. Hanya pasukan Surabaya yang jumlahnya tidak lebih 200 orang itu yang dapat mengatasi keadaan dengan teratur. Terjadilah hiruk pikuk dan keributan di sana-sini. Hanya terbatas kepada beberapa tokoh sakti atas serangan-serangan itu menghadapi dengan tenang, sehingga baik peluru api maupun anak panah tidak menimbulkan kerugian terhadap dirinya. Oleh karena itu yang menjadi korban pada terjadinya keributan ini, hanyalah orang-orang yang rendah tingkat ilmu kepandainya. Namun bagaimanapun pula dengan terjadinya peristiwa ini, mereka yang sedang bertempur seorang lawan seorang itu terpaksa berhenti sebelum salah seorang kalah. Masih untung bagi pondok beligo dan semua yang membantu, bahwa meriam mataram telah dilumpuhkan oleh lawa ijo. Meriam-meriam itu sekarang tidak bisa memuntahkan pelurunya, dan tinggal merupakan besi yang berat, tiada kegunaannya. Pangeran Kajoran menjadi sibuk dan masgul sekali mendengar laporan tentang rusaknya meriam-meriam itu di samping hilangnya sejumlah peluru dan bubuk mesiu, dan sebuah meriam yang paling besar. Ia ingin marah dengan terjadinya peristiwa ini. Tetapi marah kepada siapa? Pasukan meriam itu semuanya diketemukan telah mati kejang tanpa luka. Dan kalau toh dicari siapa yang salah, sesungguhnya malah dirinya sendiri yang harus bertanggung jawab. Sebab pasukan mataram ini bergerak di bawah pimpinannya sendiri. Mengingat bahwa senjata meriam yang dibanggakan untuk menggempur pondok beligo telah tiada guna lagi, maka diperintahkannya kemudian agar pasukan mataram mengundurkan diri. Para perwira pasukan segera meneruskan perintah itu kepada bawahan masing-masing. Lalu perintah mundur itu dilaksanakan oleh mataram dengan baik dan teratur. Gerakan mereka mengagumkan hati setiap orang yang menyaksikan, dan Adipati Surabaya, mengangguk-anggukan kepalanya dan memuji. Gerakan mundur pasukan mataram itu tidak tergesa. Mula-mula pasukan bagian belakang bergerak menuruni bukit. Lalu diikuti oleh pasukan yang semula merupakan pasukan depan, yang sekarang menjadi belakang. Untuk menjaga serangan lawan yang tak diharapkan, pasukan penyutra, Sarah Geni dan pasukan senjata api belum bergerak dari tempatnya, melindungi keselamatan kawan-kawannya yang bergerak mundur. Bagaimanapun pula mundurnya pasukan mataram itu membuat semua orang menjadi lega. Lebih-lebih para pemimpin pondok beligo. Dan damdiam pula para kei pondok beligo ini amat berterima kasih atas pembelaan sekalian tamu. Sebab kalau harus melawan musuh ini tanpa bantuan pihak lain, kiranya pondok beligo tak akan sanggup untuk bertahan. Jaka Pekik, Adipati Surabaya dan beberapa orang tokoh gagak rimang yang lain mengamati gerakan mundur pasukan mataram itu penuh perhatian. Hanya kebau jalu yang berangasan itu sajalah yang mengerutu tidak puas, atas sikap Kiai Abu Bakar. Ia tadi sebenarnya sudah akan memerintahkan pasukan gagak rimang supaya mengejar gerak mundur pasukan mataram itu, yang tentu akan dapat menyelenggarakan penjagalan manusia besar-besaran. Akan tetapi maksudnya itu gagal karena Kiai Abu Bakar tidak setuju. Pondok beligo memang mempunyai pendapat dan perhitungan sendiri. Dengan tindakan itu berarti pondok beligo memberikan bukti bahwa sesungguhnya tidak melibatkan diri di dalam peperangan antara mataram dengan para adipati dan bupati. Dan berarti pula pondok beligo tidak bermaksud menyelenggarakan pemberontakan, seperti yang dituduhkan oleh mataram. Pondok beligo justru merupakan perguruan yang mengutamakan kepada pendidikan agama Islam. Untuk membentuk ulama-ulama Islam yang kemudian hari bertugas menyebarluaskan agama Islam. Menuntun kepada umat manusia melaksanakan perintah-perintah Allah. Demikianlah, pasukan mataram itu setelah mengundurkan diri tidak segera pergi. Pasukan itu masih tetap pacak baris dalam keadaan siaga menghadapi segala kemungkinan sambil memberi kesempatan istirahat. Melihat keadaan musuh itu, Jaka Pekik segera memerintahkan kepada pasukan gagak rimang, supaya menebang pohon-pohon besar guna membuat pagar yang kokoh guna mencegah pasukan musuh datang menyerbu lagi. Bukan hanya pohon-pohon besar yang ditebang untuk pagar, tetapi juga batu-batu besar disusun sebagai benteng pertahanan di samping pula sewaktu-waktu batu itu bisa dipergunakan sebagai senjata. Pertempuran yang baru saja terjadi itu menimbulkan korban yang amat banyak, baik bagi pihak sendiri maupun pihak mataram. Oleh karena itu disamping sibuk membuat benteng pertahanan juga sibuk mengubur jenazah-jenazah yang gugur dalam pertempuran. Semua dikubur sebagaimana mestinya, tidak membedakan kawan dan musuh. Namun terjadinya perang campuh yang baru saja berlangsung itu memberi pengalaman dan membuka mati setiap tokoh yang hadir di pondok beligo ini, dan yang semula hanya membanggakan kesaktian sendiri. Kesaktian dan kepandayan berkelahi tidak begitu banyak artinya di dalam perang campuh. Sebab di medan perang ribuan orang bertempur tanpa aturan lagi, dan masing-masing berlomba untuk membunuh lawan. Oleh karena itu terbuka matu dan hati mereka, bahwa apa yang baru terjadi, gagak kerimanglah yang mempunyai jasa besar. Tanpa bantuan pasukan gagak kerimang itu mungkin pondok beligo hancur dan mereka gugur. Setelah pasukan Matara mengundurkan diri, barulah Jaka Pekik teringat kepada Iskandar yang telah ditolongnya. Ia meraba dada Iskandar yang rebah tak bergerak di atas rumput. Ia menjadi gembira setelah tahu bahwa pemuda ini masih hidup dan masih bernafas. Ia mengangkat mukanya memandang sekeliling, guna mencari Rara Inten yang sudah memaklumkan diri sebagai istri Iskandar. Akan tetapi Rara Inten yang kedudukannya sebagai ketua perguruan Tuban itu tidak tampak batang hidungnya. Maka kemudian ia memandang kepada murid-murid perguruan Tuban yang ketika itu tampak menunggu Iskandar. Tanya pemuda ini, Terangkanlah saudara-saudari, di manakah Rara Inten akan tetapi murid-murid Tuban itu menggelengkan kepalanya. Dalam repotnya menghadapi lawan tadi, mereka terpisah dengan Seng Ketua dan sampai sekarang belum bertemu kembali. Demikian pula para tokoh yang lain tidak pula dapat menjawab pertanyaan Jaka Pekik ini, karena tidak tahu. Sesungguhnya Jaka Pekik tidak ingin lancang tangan tanpa seizin Rara Inten sebagai istrinya. Akan tetapi karena Jaka Pekik khawatir akan keselamatan Iskandar, ia tidak ingin membuang waktu lagi. Ia harus memberikan pertolongan sekarang juga, agar nyawa pemuda yang terluka parah ini tidak terancam maut. Benar Iskandar merupakan murid perguruan Kemuning yang sudah murtad dan berhianat. Benar bahwa Iskandar telah membunuh paman perguruannya sendiri, ialah Fajar Prana. Benar bahwa nerita Iskandar sekarang ini akibat hajaran parangkusumo sebagai hukuman atas pengkhianatannya dan benar pula ayah Iskandar sendiri, talah Banjaran Sari telah mengutuk dan tidak mau mengakui sebagai anaknya. Namun sebagai seorang pemuda yang hatinya welas asih, dan sebagai seorang tabib ahli, ia tidak bisa berpangku tangan membiarkan orang yang menderita. Maka setelah jelas bahwa Rara Inten tidak ada, tangan pemuda ini dengan cekatan segera membuka pembalut di sekujur tubuh Iskandar. Akan tetapi begitu tangannya berhasil membuka pembalut pada lapisan yang ketiga, Jaka Pekik kaget mendengar suara benda yang runtuh dari dalam pembalut dengan suara nyaring. Untuk sesaat pemuda ini terbelalak memandang benda itu. Kemudian teriaknya, Ah, pedang jati ngarang dan jati sari orang-orang yang mendengar teriakan Jaka Pekik itu kaget dan cepat menghampiri. Kemudian mereka melihat bahwa di atas rumput telah menggeletak empat potong pedang jati ngarang dan jati sari, yang sudah patah di tengahnya. Sudah tentu patahnya dua batang pedang yang selama ini diperebutkan orang, yang selama puluhan tahun lamanya menimbulkan kegemparan itu, membuat semua orang heran dan saling pandang. Tangan Jaka Pekik cepat menyambar bagian pedang jati ngarang yang terpotong di tengahnya. Kemudian ia berdiri seperti patung, tidak bergerak sama sekali, sedang sinar matanya memancarkan kedukaan. Bagi pemuda ini, tidak mungkin terlupakan peristiwa-peristiwa menyedihkan yang terjadi belasan tahun yang lalu. Bahwa sebabnya orang tua dan sekaligus gurunya, Wijaya dan Sita Resmi, meninggal dunia bersama karena membunuh diri, bukan lain adalah gara titik gara pedang pusaka jati ngarang ini. Di samping itu tidak terbilang pula banyaknya orang yang tewas menjadi korban, karena saling memperebutkan pedang ini. Puluhan tahun lamanya pedang pusaka jati ngarang ini membuat kegemparan, manusia saling bunuh dan dunia tidak tenteram. Dan bukan hanya titik apa yang telah terjadi. Malah sesungguhnya, hadirnya banyak tokoh sakti ke pondok beligo ini pun, terpengaruh pula oleh pedang jati ngarang. Sebab semua orang menduga bahwa di mana Kreti Windu berada, di situ pula lah orang bertemu dengan pedang pusaka itu. Namun sekarang pedang pusaka yang banyak diinginkan orang itu telah patah menjadi dua. Sekarang telah merupakan benda yang tiada gunanya lagi. Sambil menghela nafas panjang, jaka pekik mengangkat potongan pedang ini, dan terbelalaklah pemuda ini setelah melihat bahwa batang pedang tersebut di tengahnya berlubang. Ia merasa heran. Ia membungkuk dan memungut potongan pedang jati sari. Untuk kedua kalinya pemuda ini terbelalak. Sebab keadaan pedang jati sari ini pun serupa dengan pedang jati ngarang, tengahnya berlubang. Untuk apakah pedang diberi lubang di tengahnya seperti ini? Tiba-tiba yoga suara yang berdiri di samping jaka pekik menghela nafas, lalu berkata lirih. Ah, paduka raja, sesungguhnya sudah amat lama sekali saya mencoba untuk memecahkan teka teki, tentang mengapa sebabnya dalam waktu yang amat singkat, rara intem telah berubah. Kecuali ilmu kepandainya berkelahi maju pesat, juga dari wanita yang lemah lembut berubah menjadi ganas dan kejam. Ah, sekarang yang terjadi, bersumber kepada pedang ini, sebenarnya jaka pekik bukanlah seorang pemuda tolol. Sebelum yoga suara menyatakan pendapatnya, sesungguhnya telah mencoba untuk menghubungkan pedang pusaka yang patah ini, dengan perisi tiwa yang terjadi di Pulau Bawaan beberapa bulan yang lalu. Masih terbayang jelas sekali apa yang terjadi ketika itu. Ia bersama Wan dan Sari berlayar dari Semarang dalam usahanya menolong rara intem yang ditawan oleh Nenek Kratih. Sebagai hasil kecerdikan Ratuhan dan Sari di Pelabuhan Semarang tiada sebuah pun perahu, sehingga Nenek Kratih terpaksa harus menyewa perahu milik Kerajaan Mataram, di sana di dalam perahu itu jaka pekik dan Ratuhan dan Sari menyamar sebagai awak perahu. Ternyata Nenek Kratih yang diikuti oleh muridnya bernama Salindri itu menuju Pulau Sapudi, setibanya di pulau itu, terjadilah suatu peristiwa yang tak pernah diduga jaka pekik. Ayah angkatnya, Kreti Windu, ternyata berdiam di pulau tempat kediaman Nenek Kratih. Namun kemudian diketahui oleh jaka pekik bahwa keselamatan Kreti Windu terancam oleh tipu muslihat Nenek Kratih, yang berusaha merebut pedang pusaka jati ngarang. Namun semua usaha Nenek Kratih itu dapat digagalkan, berkat kecerdikan Ratuhan dan Sari dan keperkasaan jaka pekik. Akan tetapi Salindri harus menderita luka parah oleh tangan ganas Nenek Kratih sendiri karena gadis ini berpihak dan ingin membela Kreti Windu. Dalam perjalanan pulang, karena derita Salindri singgahlah mereka ke pulau bawaan. Sebab jaka pekik ingin mencari daun-daun dan akar obat di pulau ini guna menolong Salindri. Tetapi kemudian terjadi peristiwa menyusul perahu yang ditumpangi bersama Ratuhan dan Sari dan Pedang Jati Ngarang serta Pedang Jati Sari lenyap. Semula jaka pekik menduga bahwa lenyapnya Ratuhan dan Sari bersama dua batang pedang itu adalah sesuai dengan rencana Putri Mataram itu yang ingin menguasai Pedang Jati Ngarang dan Jati Sari. Kalau benar dua pedang pusaka ini dicuri Ratuhan dan Sari, mengapa sekarang dua pedang pusaka ini disimpan di dalam pembalut Iskandar? Teka teki itu sekarang telah terpecahkan, jelas semua itu yang melakukan Rara Inten. Lebih dahulu Rara Inten menyingkirkan Ratuhan dan Sari mencuri Pedang Jati Ngarang dan Pedang Jati Sari dan kemudian membunuh Salindri. Setelah itu Rara Inten saling membacokan pedang tersebut sehingga baik Pedang Jati Ngarang maupun Pedang Jati Sari patah menjadi dua potong kemudian yang terakhir Rara Inten mengambil catatan ilmu kesaktian dan ilmu tata kelahi tingkat tinggi yang tersimpan di dalam pedang itu dan melatihnya secara diam-diam. Peristiwa ini selengkapnya dapat Anda ikuti di dalam cerita Ratuhan dan Sari oleh pengarang yang sama. Menghadapi peristiwa yang tidak terduga sekarang ini memaksa kepada Jaka Pekik untuk berpikir. Makin dipikir otaknya makin terang dan dapat mengetahui apa yang telah terjadi secara gamblang. Tak salah lagi bahwa Rara Inten lah yang telah melakukan kecurangan dan tipu muslihat ini. Tetapi karena Rara Inten menghendaki dalam waktu singkat dapat merubah dirinya menjadi seorang sakti mandraguna, maka Rara Inten tersesat jalan. Perempuan itu memilih ilmu sesat dan beracun yang dapat dilatihnya dalam waktu singkat dan berhasil. Diam-diam pemuda ini merasa sayang sekali bahwa ketua perguruan Tuban yang dikenal sebagai golongan bersih itu sekarang menjadi tokoh jahat yang amat berbahaya. Hanya yang membuat Jaka Pekik heran dan tak mengerti mengapa Rara Inten sanggup melakukan semua ini. Sama sekali di luar dugaan Jaka Pekik bahwa semua yang dilakukan oleh Rara Inten telah sesuai dengan pesan terakhir Nenek Anjani ketika akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Karena ingin melaksanakan pesan gurunya ketika menghadapi maut itu, maka sekalipun dengan hati berat, dilakukannya juga. Ia tidak peduli pendapat lain orang. Yang terpikir hanyalah agar perguruan Tuban menjadi suatu perguruan yang disegani kawan dan ditakuti oleh lawan. Perguruan Tuban harus merupakan golongan yang menduduki tempat paling tinggi. Di saat Jaka Pekik berdiri seperti patung dan termenung-menung ini tiba-tiba datanglah seorang anggota gagak rimang bernama Kalintung. Setelah ia memberikan hormatnya dengan membungkuk dalam laki-laki yang usianya setengah abad ini berkata, Paduka Raja, di antara sejumlah banyak senjata yang kita pergunakan, adalah hasil jerih payah saya sebagai seorang pandai beli. Berdasar kepada pengalaman saya, maka kiranya pedang itu masih dapat saya sambung kembali. Adakah Paduka izinkan, jika saya mencobanya sebelum Jaka Pekik sempat membuka mulut? Yoga suara mendahului berkata, Paduka Raja, Saudara Kalintung merupakan ahli pembuat pedang, tombak dan senjata tajam dalam gagak rimang. Maka saya mohon agar Paduka mengawalkan maksud Saudara Kalintung. Sebab adalah sayang sekali apabila pedang pusaka itu tak dapat digunakan lagi setelah patah menjadi dua potong, Jaka Pekik mengangguk, kemudian sahutnya, baiklah. Sayang juga apabila pedang yang pernah diperebutkan orang, dan membuat kegemparan selama puluhan tahun ini, akhirnya harus menjadi senjata yang tak berverguna lagi. Mari, cobalah engkau sambung pedang pusaka jati ngarang yang telah menjadi dua potong itu, kemudian diserahkan kepada Kalintung. Dengan wajah berseri Kalintung menerima pedang itu. Lalu ia berpaling ke arah Gumbrek. Katanya, Adi Gumbrek. Kiranya engkau pun tahu bahwa seorang pandai besi tak akan dapat bekerja tanpa api. Hahaha, maka dalam percobaan memulihkan pedang jati ngarang ini, aku ingin memperoleh bantuanmu. Hayolah kita mulai, hahaha, bagus sahut Gumbrek sambil tertawa girang. Dengan kerjasama antara aku dan engkau, kiranya akan terujud harapanmu setelah ada kata sepakat. Maka dua orang itu kemudian mengadakan persiapan-persiapan. Mereka membuat lubang tempat perapian, dan membuat pula tempat landasan untuk menempa. Di tempat itu justru terdapat banyak bahan bakar. Maka guna menyelenggarakan penyambungan pedang jati ngarang dan pedang jati sari yang telah patah itu tidak akan memperoleh kesukaran. Gumbrek dengan penuh semangat dan kemauan yang menyala-nyala segera membuat api. Dia memang seorang ahli. Maka hanya dalam waktu yang singkat. Api di perapian pun cepat menjadi besar. Kalintung yang bertindak sebagai pandai besi mengawasi api yang berkobar itu penuh perhatian. Tak jauh dari tempatnya berdiri, berjajarlah pedang jati ngarang dan pedang jati sari yang telah patah menjadi dua, di samping pula dua batang penjepit baja yang cukup panjang dan besar. Kalintung belum berbuat apa-apa. Ia hanya mengawasi api yang berkobar itu yang makin lama makin besar, dipompa oleh gumbrek yang penuh semangat. Api yang semula menyala merah ini kemudian berubah menjadi bersemu biru. Namun Kalintung belum memulai pekerjaannya. Ia masih menunggu sesudah api itu sinarnya berubah menjadi agak putih. Tak lama kemudian api itu pun berubah menjadi agak putih. Kalintung dengan wajahnya yang berseri dan penuh harapan, cepat memungut penjepit baja. Pedang yang telah patah itu disambungkan dengan penjepit baju yang besar dan panjang itu, kemudian dimasukkan ke dalam dapur yang apinya berkobar-kohar besar sekali. Hawa yang amat panas sekali menyambar sekitarnya. Orang yang berdekatan dan kurang kuat, terpaksa mundur. Namun Kalintung dan Gumbrek seperti tidak merasakan apa-apa. Dua orang itu tetap di tempatnya. Malah Kalintung yang tidak mengenakan baju itu, berdiri tidak jauh dari dapur yang berkobar. Seakan ia tidak merasakan menyambarnya hawa panas api tersebut. Perubahan yang tampak bagi Kalintung, hanyalah sekujur tubuh orang ini sekarang telah penuh oleh keringat. Gumbrek terus bekerja memompa api tersebut, sehingga api yang berkobar itu makin bertambah besar lagi, dan hawa panas makin melanda di sekitarnya. Orang-orang menyaksikan sepak terjang Kalintung itu menjadi kagum. Bunga api oleh hembusan pompa yang terus-menerus dipompa oleh Gumbrek, menyebar ke sekitarnya dan berjatuhan pula ketubuh yang tak terbaju itu. Namun tampaknya bunga-bunga api itu tidak dirasakan oleh Kalintung dan ia tetap berdiri sambil mengamati perapian tidak berkedip. Tangannya tidak bergerak sama sekali, masing-masing memegang jepitan baja yang sedang menyambung pedang itu. Kalintung seperti berubah menjadi patung. Matanya tidak berkedip perhatiannya dipusatkan kepada dua potong pedang yang sedang disambung. Gumbrek yang terus-menerus memompa api itu, seluruh tubuhnya sudah mandi keringat pula. Ia merasa tidak tahan lagi oleh panasnya api yang menyala makin besar. Maka dipanggillah dua orang pembantunya, supaya menggantikan pekerjaannya sebagai tukang pompa. Dua orang itu pun cepat menggantikan pekerjaan Gumbrek dan terus memompa api. Sedang di pihak lain Kalintung masih tetap berdiri bagai patung, matanya tak berkedip tangannya tidak bergerak memegang jepitan baja. Bunga api yang berloncatan dari perapian dan menjatuhi tubuhnya tetap tidak dirasakan. Seakan bunga api itu tidak menimbulkan rasa panas. Tetapi ternyata kemudian bahwa dua orang tukang pompa yang menggantikan Gumbrek tidak kuasa menahan panasnya api yang menyebar di sekitarnya. Belum cukup seperempat jam dua orang itu menggantikan Gumbrek sebagai tukang pompa api mereka ini telah roboh pingsan. Menyaksikan itu Gumbrek dan wakilnya cepat melompat dan menggotong dua orang yang pingsan itu, lalu diterima OEH kawannya. Dengan tangkas kemudian Gumbrek dan wakilnya menggantikan sebagai tukang pompa. Begitu Gumbrek dan wakilnya memompa perapian api berkobar lebih besar lagi. Bunga api pun makin berpijaran dan berjatuhan ke tubuh bagian atas kalintung yang telanjang tidak berbaju. Akan tetapi orang itu sama sekali tidak bergerak. Matanya tak berkedip dan seluruh perhatiannya tertuju kepada pedang jating orang yang sedang disambung. Tak lama kemudian terdengarlah suara seruan kalintung yang kecewa, gagal ternyatalah dua jepitan baja yang dipegangnya itu telah meleleh oleh besarnya api. Akan tetapi sebaliknya pedang jating orang yang akan disambungnya itu masih tetap tidak terbakar dan tidak menjadi merah. Kemudian sesudah menghela napas panjang, dengan hati yang kecewa dan kesal. Kalintung mendekati Jakapakik. Setelah memberikan hormatnya, ia berkata, Paduka Raja, maafkanlah orang bawahan paduka ini, yang ternyata seorang tolol dan bodoh. Pedang jating orang itu ternyata bukanlah pedang sembarangan. Sekalipun penjepit sudah lumer dia tidak apa-apa gumrek dan wakilnya telah menghentikan pompanya. Dua orang ini pakaiannya telah basah oleh keringat yang membanjir seperti mandi. Dua orang ini pun tampak menyesal dan kecewa sekali dengan kegagalan kalintung yang berusaha menyambung pedang itu. Melihat keadaan ini, tiba-tiba Ratuhan dan Sari berbisik kepada Jakapakik. Pekik, engkau jangan cepat putus asa dan hilang harapan. Bukankah engkau mempunyai benda pua aka yang ampuh? Engkau bisa menggunakan tombak Yayiwilah dan Yayiwilah sebagai penjepit besi, mendengar saran puteri yang cerdik ini, Jakapakik seperti disadarkan. Benar, engkau benar. Ya, hampir saja aku lupa kepada benda pusaka itu. Dengan tombak Yayiwilah dan Yayiwilah itu. Kalintung akan bisa meneruskan pekerjaannya, menyambung padang yang patah itu. Setelah berkata demikian, Jakapakik cepat mengambil sepasang tombak pusaka warisan sunan kudus itu, yang disimpan di dalam bajunya. Kemudian tombak Yayiwilah dan Yayiwilah itu diberikan kepada Kalintung. Pesannya, pakailah tombak pusaka ini sebagai penjepit pedang itu. Tetapi, janganlah engkau memaksa diri. Kalau memang tak mungkin engkau sambung, biarlah pedang itu patah menjadi dua seperti sekarang. Sebab perlu engkau sadari, bahwa nilai tombak Yayiwilah dan Yayiwilah ini jauh lebih berharga dari pedang jati ngarang. Bukankah tombak ini merupakan pusaka kita Kalintung menerima tombak itu sambil membungkuk dalam? Lalu katanya, tombak ini merupakan tombak pusaka yang tahan api. Saya kira tombak ini tak akan rusak, dan akan menolong kita. Demikianlah, dengan tombak Yayiwilah dan Yayiwilah itu, Kalintung mulai bekerja lagi. Gumbrek dan wakilnya kembali memompak api. Api dalam perapian itu kembali berkobar-kohar membakar pedang jati ngarang yang patah itu. Selang kira-kira satu jam lagi. Gumbrek dan wakilnya sudah tampak payah. Melihat itu Kalintung memberikan isyarat kepada Sambito. Orang yang bernama Sambito ini tubuhnya tinggi besar. Ia mengajak seorang temannya, kemudian melompat dan menggantikan Gumbrek dan wakilnya yang sudah tampak payah. Datangnya tenaga baru ini membuat api dalam perapian makin berkobar besar sekali. Kemudian sinar putih dari api perapian itu makin lama makin menjadi membubung tinggi. Tiba-tiba Kalintung yang mandi peluh oleh panas api dan dadanya telanjang tanpa baju itu berteriak, Adi Sambito. Sudah waktunya sekarang engkau melakukannya atas teriakan Kalintung itu mendadak Sambito meninggalkan pompa apinya dan menghunus kelewang, lalu digoreslah dada Kalintung yang basah oleh keringat itu. Tentu saja semua orang terkesiap dan mengeluarkan teriakan tertahan. Malah jaka pekek yang tak tahu maksudnya sudah melompat ke depan sambil bertanya nyaring, Hai, apakah yang kalian perbuat namun kemudian jaka pekek terbelalak ketika melihat bahwa darah yang mengucur keluar dari dada Kalintung yang telanjang itu menetes tepat ke pedang jati ngarang yang merah menjadi api tepat pada bagian yang patah. Ces-ces-ces, darah yang menetes ke pedang itu bersuara dan kemudian mengepulkan uap yang putih ke atas. Berhasil teriak Kalintung lantang. Tetapi sesudah berteriak, orang itu terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang, lalu duduk di atas tanah. Sekarang semua metu, tertuju kepada pedang jati ngarang yang menggelepak di atas alat menempa itu, dengan terbelalak. Sekarang barulah orang tahu mengapa sebabnya Kalintung mengorbankan dadanya untuk digores oleh kelewang sambito. Ternyata darah manusia itu sangat diperlukan guna menyambung kembali pedang pusaka jati ngarang yang telah menjadi dua itu. Memang antara Kalintung, Gumbrek dan Sambito telah diselenggarakan persetujuan. Mereka yang merupakan orang-orang ahli dalam bidang membuat senjata ini telah bersepakat, apabila menggunakan care biasa menemukan kegagalan, akan menggunakan care lain. Dalam tekadnya untuk bisa memulihkan kembali pedang pusaka jati ngarang itu, mereka telah bersepakat untuk menggunakan darah manusia sebagai alat penyambung pedang pusaka. Konon memang ada suatu cerita, bahwa pada zaman nenek moyang, apabila berhadapan dengan logam yang tidak mau lumer oleh api maka darah manusialah yang akan berjasa dalam bidang itu. Dengan hatinya yang sangat terharu jaka pekek melompat kemudian memeluk orang bawahannya yang telah mengorbankan dadanya sendiri itu. Ia cepat melakukan pemeriksaan pada luka di dada Kalintung. Pemuda ini kemudian menjadi lega setelah mengetahui bahwa luka di dada Kalintung itu tidak berat dan tidak berbahaya pula. Cepat-cepat ia mengeluarkan obat, lalu diobatinya dada Kalintung yang terluka itu, sambil katanya lirih penuh rasa haru. Paman Kalintung mengapa engkau melakukan sesuatu yang amat berbahaya itu? Aku tidak menginginkan engkau menyakiti diri dan membahayakan jiwa dalam usaha menyambung kembali pedang itu. Baik pedang itu dapat disambung lagi maupun tidak bagiku bukanlah soal penting. Tanpa pedang itu pun, Gagak Kerimang akan tetap bisa melakukan perlawanan kepada Mataram maupun musuh yang sengaja memusuhi kita. Suara jaka pekek itu keluar dari lubuk hatinya dan diucapkan secara tulus. Maka suara yang terdengar itu agak gemetar dan sudah tentu membuat Kalintung menjadi amat terharu dan lupa akan sakit pada dadanya. Semua ini merupakan suatu bukti lagi, bahwa jaka pekek amat memperhatikan kepada sekalian anak buahnya, tidak memperdulikan pangkat dan jabatan dalam Gagak Kerimang. Dan sudah tentu pula Kalintung amat berterima kasih kepada seng pemimpin ini, bahwa yang menjadi perhatian utama bukanlah pedang pusaka jati ngarang yang sudah bersambung kembali itu, melainkan lebih dahulu memperhatikan lukanya. Luka di dada saya ini hanya terbatas pada kulit saja, kata Kalintung dengan nada yang terharu. Karena itu saya berharap agar paduka raja tidak menjadi sibuk, guna membuktikan ucapannya bahwa ia tidak menderita oleh luka itu, Kalintung sudah meloncat bangun. Kemudian dengan sigapnya ia telah memungut pedang pusaka jati ngarang yang menggeletak itu. Hati orang ini bangga berbareng terharu, ketika melihat bahwa pedang itu telah bersambung kembali secara sempurna. Pedang itu tidak mempunyai cacat sedikit jua, dan yang tampak pada bekas yang patah itu hanyalah bekas-bekas darahnya sendiri yang menjadi semacam perekat. Kemudian dengan wajahnya yang berseri gembira dan bangga, Kalintung menyerahkan pedang pusaka jati ngarang, berikut tombak yaiwilah dan yaiwilah yang tadi dipergunakan sebagai alat menjepit. Ternyata sepasang tombak peninggalan sunan kudus itu tidak mengalami cedera apa-apa. Membuktikan bahwa tombak tersebut merupakan tombak yang terbikin dari logam yang amat kuat dan tahan api setelah mengamati pedang jati ngarang itu beberapa lama. Kemudian tangan pemuda ini bergerak dan menyabat dua batang pedang yang ditancapkan di atas tanah. Tak sekali sabet dua batang pedang itu telah patah menjadi dua potong. Disambut oleh tepuk tangan dan sorak sekalian orang yang hadir di tempat itu. Sementara itu Kalintung yang sudah pulih kembali tenaganya, telah memungut dua potong pedang jati sari yang menggeletak di atas tanah. Akan tetapi mendadak wajah orang itu berubah pucat dan sepasang metu itu mengamati pedang tersebut dengan sinar yang amat perih. Di depan matanya kemudian terbayang peristiwa yang telah lalu. Dengan pedang ini, dulu Nenek Anjani, ketua perguruan tubang yang sekarang sudah meninggal, telah banyak membunuh dan menimbulkan korban bagi orang-orang Gagak Rimang. Dahulu, Nenek Anjani yang terkenal mempunyai watak yang keras dan kejam itu, dan yang amat benci kepada Gagak Rimang, telah menggunakan pedang yang terkenal amat tajam ini, membunuh puluhan dan mungkin malah ratusan orang Anggauta Gagak Rimang yang tak berdosa. Bagaimanakah mungkin sekarang ia bisa mengerjakan penyambungan kembali pedang yang berbau darah saudara-saudaranya sendiri itu? Karena teringat akan korban-korban yang jatuh oleh keganasan Nenek Anjani yang menggunakan pedang punaka jati sari itu, tanpa tercegah menitiklah air matu kalintung dari sepasang matanya, kemudian katanya lirih, paduka Raja Pedang Jati Sari yang pernah dikuasain oleh Nenek Iblis Anjani ini telah membunuh banyak sekali saudara-saudaraku. Dan akibatnya, saya sangat membenci kepada pedang ini. Hem, mengingat apa yang telah terjadi dan mengingat akan semua itu, dengan amat menyesal saya tak dapat menyambung pedang ini, dan, dan, saya rela menerima hukuman apapun karena saya berani membantah perintah paduka, kata-katanya disusul oleh tangisnya yang mengguguk. Amat terharu sekali hati jaka pekek melihat orang bawahannya menangis itu. Kemudian sambil menepuk-nepuk pundak kalintung katanya lemah lembut, jangan engkau merasa bersalah. Tak apa engkau tak sanggup menyambung kembali pedang yang bukan milik kita itu. Malah, sikapmu ini membuat hatiku amat bangga. Karena membuktikan rasa cintamu kepada saudara-saudara kita yang telah mengorbankan nyawa dalam perjuangan. Sudahlah, Paman, tidak perlu engkau menyesal titik setelah itu ia memungut dua potong pedang jati sari dan dengan membawa potongan pedang itu, jaka pekek menghampiri orang-orang tuban yang menggerombol tak jauh dari situ. Kemudian ia menyerahkan pedang buntung itu kepada salah seorang murid perempuan sambil berkata, pedang ini sudah puluhan tahun lamanya merupakan hak milik tuban. Karena itu aku minta pertolonganmu, agar engkau suka menyerahkan pedang ini kepada dia jengeneh Mbakiu Iskandar murid perempuan tuban itu menerima pedang buntung tanpa membuka mulut, malah bibirnya tersenyum mengejek. Tetapi jaka pekek tidak peduli. Biarlah orang-orang tuban benci kepada gagak rimang. Maka kemudian jaka pekek melangkah lebar menghampiri Kiai Mahmud sesudah ia membungkuk memberikan hormatnya katanya perlahan, Bapak Kiai, pedang jati ngarang ini telah puluhan tahun lamanya menjadi milik ayah angkatku Kreti Windu. Karena sekarang ayah angkatku itu telah menjadi salah seorang murid pondok beligo, maka kiranya lebih tepat dan pantas apabila pedang ini pun disimpan di pondok beligo. Kiai Mahmud menggoyang-goyangkan kepala dan kedua tangannya. Lalu jawabnya halus, anak mas, siapapun tahu bahwa pedang pusaka jati ngarang itu sudah banyak membuat pemiliknya lelah dalam menyelamatkannya. Malah bukan hanya itu. Dalam usaha anak mas merebut kembali pedang itu pihak gagak rimang terpaksa harus mengerahkan seluruh kekuatan dan mengorbankan jiwa yang banyak pula. Tidak seorang pun yang akan dapat membantah kenyataan ini. Tetapi ternyata kemudian pedang itu telah patah menjadi dua. Mestinya pedang yang telah patah itu sudah tidak berguna lagi. Akan tetapi salah seorang dari gagak rimang telah berhasil menyambung kembali pedang itu dan dengan mengorbankan darahnya pula sebagai perekat. Kiranya tanpa jasa kalintung, pedang itu akan tetap patah menjadi dua, Kiai Mahmud berhenti. Sesudah menghela nafas pendek terusnya, di samping itu, sekalian orang telah bersepakat untuk mengangkat anak mas pekik sebagai panglima dalam menghadapi keserakahan Mataram. Anak mas memikul tugas yang amat berat dan amat penting sekali. Maka menurut pendapatku, apabila pedang jati ngarang ini menjadi milik anak mas pekik, sudah wajar dan adil. Sudah tepat. Dan dalam pada itu, setelah pedang yang telah menjadi rebutan itu sesudah berada di tangan anak mas pekik, kiranya pedang itu akan aman dan tidak seorang pun berani berusaha merampasnya semua orang yang menyaksikan adegan itu, dan mendengar pula pembicaraan mereka, kemudian mendukung sikap dan pendapat Kiai Mahmud. Bahwa memang telah tepat dan sepantasnya, pedang jati ngarang itu menjadi milik jaka pekik yang telah banyak jasanya bagi perjuangan menentang Mataram. Dalam pada itu, Adipati Surabaya yang selalu mengikuti gerak-gerik puteranya menjadi amat terharu dan sangat bangga akan keagungan jiwa pemuda itu. Tidak kerugilah dahulu menyerahkan puteranya itu kepada Wijaya. Tidak kerugilah ia harus berpisah puluhan tahun lamanya dengan puteranya itu, Justeru sekarang puteranya itu telah menjadi seorang pemuda yang sakti mandraguna, gemblengan lahir batin, tidak tamat, berjiwa agung dan dapat menempatkan dirinya sebagai orang muda. Diam-diam Adipati Surabaya menilai, bahwa puteranya ini merupakan seorang pemuda yang amat komplit. Sulitlah orang mencari seorang muda yang komplit seperti jaka pekik ini. Maka diam-diam ia mohon kepada Pangeran Yang Maha Agung, agar selalu melimpahkan berkah dan lindungannya. Kemudian setelah ia menyerahkan kedudukan sebagai Adipati Surabaya mudah-mudahan akan membawa Surabaya menjadi Kadipatan atau mungkin sebuah kerajaan yang besar dan tentu saja yang dapat mengalahkan Mataram. Sebaliknya jaka pekik yang merasa tak dapat menolak dan membantah lagi maksud orang menyarungkan pedang itu sambil berpikir. Hem, biarlah pedang jatingarang ini dalam tanganku. Siapa tahu dengan pedang pusaka ini, aku dapat memimpin semua orang mengalahkan Mataram, dan gagak kerimang menjadi sentosa dan ditakuti oleh lawan maupun kawan, kemudian pedang yang telah disarungkan itu digantungkan pada pinggangnya tertutup oleh jubah putih. Jubah pakaian resmi bagi gagak kerimang. Kalau para tokoh sibuk memperhatikan dan membicarakan tentang pedang pusaka jatingarang yang telah berhasil disambung itu maka pasukan gagak kerimang diam-diam melaksanakan tugas guna menghadapi pasukan Mataram yang masih mengurung pondok beligo. Perapian yang berkobar apinya itu tidak dimatikan tetapi malah dipergunakan merebus air dan minyak kelapa. Air panas dan minyak kelapa itu amat berguna sekali dalam perang campuh. Sebab dengan alat semprot dari bambu, akan bisa menyerang musuh dari jarak jauh, dan orang yang terserang akan terluka. Ketika hari telah hampir sore, dan matahari telah condong ke barat. Oleh seorang petugas pondok beligo, semua tokoh dipersilahkan untuk bersantap. Mereka pun kemudian menuju ke bangsal. Yang masih tinggal di tempat, hanyalah pasukan gagak kerimang, pasukan Surabaya dan puluhan orang anak murid pondok beligo yang mempunyai tugas untuk berjaga dan mengamati gerak gerik lawan. Pihak pondok bigo amat ingin bisa menyenangkan semua tamu yang telah ikut serta mempertahankan tempat ini. Maka hari ini simpanan makanan banyak dibongkar guna menjamin kepentingan tamu-tamu. Ketika senja tiba, jaka pekek mengajak yoga suara mengamati keadaan musuh. Pemuda ini kemudian memanjat pohon yang tinggi. Dari tempat yang tinggi ini, kemudian ia dapat melihat dengan nyata keadaan pasukan lawan. Dari tempat pengintayannya itu, ia tidak melihat gerakan apa-apa. Yang tampak hanyalah asap yang mengepul memenuhi udara merupakan penanda bahwa pasukan Mataram itu sedang sibuk untuk memasak makanan. Namun demikian kemudian jaka pekek kagum juga akan disiplin pasukan Mataram itu. Walaupun dalam keadaan menunggu, namun pasukan itu tetap teratur rapi, dan semua berlangsung dengan tertib. Setelah mengamati keadaan musuh ini cukup lama, jaka pekek meloncat turun dari pohon. Paman suara kirangnya malam nanti kita perlu menyelenggarakan penyalidikan. Siapa tahu, pihak musuh akan membokong, menyerang kita pada waktu malam, pendapat paduka memang tepat, sahut yoga suara. Namun mengingat bahwa siang tadi mereka telah dapat kita hajar habis-habis kiranya mereka tak akan berani menyerang kita secara terang-terangan. Mengingat itu maka yang perlu kita ingat adalah serangan musuh yang curang dan mencari kelengahan kita. Maka kiranya yang lebih perlu kita perhatikan adalah gerakan dari belakang gunung. Engkau benar paman marilah kita pergi mengadakan pengamatan di sana, katanya sambil mengajak yoga suara, Madobala dan Gumbrek. Aku ikut teriakuan dan sari dan terus pula melangkah mengikuti. Sesungguhnya yoga suara dan Madobala ingin mencegah putri Mataram itu ikut. Sebab bagaimanapun pula dua orang, ini curiga, apabila secara diam-diam putri ini memberikan isyarat yang menguntungkan pihak Mataram. Namun dua orang ini tidak berani membuka mulut, apalagi ketika melihat bahwa jaka pekek tampak gembira. Dengan ikutnya ratuhan dan sari itu mereka menjadi makin tidak berani berkutik dan membuka mulut mereka kemudian bergerak perlahan menuju ke belakang pondok beligo. Dari puncak bukit itu mereka dapat melihat ke bawah dengan nyata. Mereka melihat bahwa keadaan pasukan Mataram itu tenang-tenang saja, tidak menunjukkan kesibukan apa-apa. Keadaan yang tenang itu, tidaklah mungkin pasukan musuh akan melakukan gerakan penyerangan malam nanti. Dengan hatinya yang lega, kemudian jaka pekek menebarkan pandang matanya ke sekeliling. Mendadak berkelebatlah ingatan dalam benaknya, ah, aku hampir lupa. Ayah pernah berpesan kepadaku supaya memeriksa keadaan di dalam lubang yang dipergunakan memenjarakan ayah. Hem, apa saja kah yang menyebabkan ayah berpesan seperti itu ingat akan pesan ayahnya ketika itu ia cepat melompat dan menghampiri lubang yang menjadi penjara itu. Dilihatnya bahwa batu penutup lubang yang dibukanya beberapa hari yang lalu, masih di tempatnya semula, tiada seorang pun yang berusaha menutupkannya kembali. Dengan agak bergegas pemuda ini kemudian melompat ke dalam lubang. Ternyata lubang itu tidak begitu dalam dan bergaris tengah kira-kira satu tombak. Cuaca di dalam lubang ini sudah gelap. Ia tak akan dapat melihat apa-apa di dalam lubang itu tanpa suluh. Karena itu ia cepat mengeluarkan bibit api, dan kemudian dinyalakan. Dengan suluh ini kemudian ia dapat melihat dengan nyata lukisan-lukisan yang memenuhi dinding lubang. Lukisan itu diciptakan bukan dengan menggunakan alat melukis, melainkan menggunakan batu tajam sehingga dinding lubang itu tergores-gores, dan merupakan lukisan seperti relief yang tak mudah dihapus. Ukiran itu sederhana namun cukup terang dan gampang ditangkap maksudnya. Jaka pekek dihadapkan kepada lukisan dua orang wanita yang terdapat pada dinding lubang sebelah timur. Wanita itu yang seorang tiduran di atas tanah, sedang yang seorang rejongkok sambil menggunakan jari tangan kanan untuk membuat orang tidak berdaya. Kemudian tangan kiri wanita yang berjongkok itu masuk ke dalam baju mengambil sesuatu. Apabila lukisan itu tanpa komentar, kiranya Jaka pekek tak akan tahu apa yang dimaksudkan ayah angkatnya. Akan tetapi karena di bawahnya ditulis, merobohkan dan mengambil obat, maka Jaka pekek mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian pemuda ini memutarkan badannya, menghadap ke selatan. Tampak pada dinding bagian selatan itu, sebuah lukisan perahu yang cukup besar. Seorang wanita yang bentuk tubuhnya sama dengan yang mengambil obat tadi, melemparkan seorang wanita ke perahu. Kemudian di bawah lukisan tersebut tertulis, mengusir orang begitu melihat dua lukisan ini tiba-tiba saja keringat dingin mengucur keluar dari lubang-lubang pada tubuhnya, ahaha, beginikah kejadian yang sebenarnya? Hm. Inten merobohkan dan membuat ratuhan dan sari tidak berdaya. Kemudian mengambil racun raga lumpuh guna meracuni aku dan ayah. Setelah itu, guna menutupi perbuatannya, Inten mengusir ratuhan dan sari dengan melemparkannya ke perahu. Perahu itu kemudian disuruhnya pergi cepat-cepat oleh Inten. Hm. Tetapi mengapa tanda tanya? Mengapa? Inten tidak membunuhnya saja? Tidak membunuh gusti ratuhan dan sari agar puteri itu tak lagi dapat membuka rahasia? Ah, hem, cerdik benar perawan itu. Licin. Aku tahu sekarang, ya, aku tahu. Tidak dibunuhnya gusti ratuhan dan sari adalah dengan maksud agar yang aku tuduh melakukan semua itu, gusti ratuhan dan sari. Curang ah curang. Aku tidak pernah menyangka sejauh itu kepada Inten. Aku terlalu percaya kepada perawan itu sehingga, dengan mudah aku tampil. Ahaha, ahaha, kalau demikian, jadinya salindri, dibunuh pula oleh Inten mendadak saja kepala jaka pekek berdenyut-denyut seperti mau pecah sesudah ia dihadapkan dengan kenyataan yang lain dengan dugaannya. Dengan demikian kecurigaannya selama ini kepada ratuhan dan sari tidak beralasan. Ternyata puteri Mataram itu benar. Tidak melakukan kecurangan dan tidak pula mencelakakan siapapun juga. Intenlah yang menjadi gara-gara semuanya ini. Kemudian ia mengamati lukisan lain yang terdapat pada dinding lubang sebelah selatan itu pula. Lukisan dua orang laki-laki. Yang seorang tidur pulas, sedang seorang laki-laki yang lain yang tua dan berambut panjang tidur sambil memasang telinga memperhatikan sekeliling. Jaka pekek kaget seperti disambar petir. Nyatalah sekarang bahwa sesungguhnya semua perbuatan dan gerak-gerik rara Inten itu, semuanya diikuti dan diperhatikan oleh ayahnya secara seksama. Ah, sama sekali di luar dugaanku bahwa ayah sangat sabar dan kuat menahan segalanya yang terjadi di pulau bawaan itu. Dengan pandainya ayah bersikap seolah-olah tidak tahu apa yang telah terjadi di pulau itu. Seakan tidak mengetahui pengkhianatan rara Inten, katanya dalam hati. Akan tetapi kemudian sesudah ia berpikir sesaat, ia mengangguk-angguk. Benar. Ayah benar. Memang seharusnya ayah bersikap demikian. Soalnya ketika itu baik aku maupun ayah sendiri telah teracuni oleh racun raga lumpuh. Dengan demikian keselamatanku dan keselamatan ayah di dalam tangan rara Inten. Ya, ya, taklah mengherankan apabila ketika itu ayah dengan serta-merta menuduh Gusti Ratuhan dan Sari tampak bersungguh-sungguh. Ayah kenal akan wataku. Apabila rahasia itu sampai bocor, nyawaku dan nyawa ayah dalam bahaya, apa yang tertera di dalam dua lukisan pada dinding lubang sebelah timur dan sebelah selatan itu merupakan pengabadian peristiwa yang telah terjadi kira-kira satu tahun yang lalu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, bahwa Jaka Pekik dan yang lain menuju pulang, sesudah berhasil menyelamatkan rara Inten yang ditawan nenek keratih dan ayah angkatnya yang ditawan pula. Tetapi dalam perjalanan pulang ini, Salindri, murid nenek keratih, yang menderita luka parah, menderita demam panas dan selalu mengigau saja. Jaka Pekik amat menguatirkan keselamatan perawan ini. Maka kemudian mendarat di Pulau Bawaan dengan maksud untuk mencari daun-daun dan akar obat yang bisa dipergunakan mengobati Salindri. Tetapi peristiwa yang menyedihkan menyusul. Secara tiba-tiba ratuhan dan sari bersama pedang jati ngarang dan pedang jati sari lenyap. Salindri menderita luka parah pada pipi dan dahinya, yang menyebabkan mati. Sudah tentu dengan terjadinya peristiwa ini, tuduhan yang amat dekat dialamatkan kepada ratuhan dan sari yang pergi bersama perahu itu. Tetapi ternyata sekarang, bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada ratuhan dan sari itu salah. Yang telah berbuat curang dan hianat adalah rara Inten. Untuk dapat mengikuti peristiwa itu secara gamblang kami persilahkan Anda membaca ratuhan dan sari oleh pengarang dan penerbit yang sama. Jaka pekek menghela nafas dan amat menyesal, bahwa ia telah mencurigai dan menuduh ratuhan dan sari yang tidak bersalah. Kemudian ia amat berterima kasih kepada putri Mataram ini, setelah ia teringat apa yang terjadi di pasuruhan ketika itu. Di sana, atas dukungan para tokoh gagak rimang, ia kawin dengan rara Inten. Akan tetapi baru saja ia bersanding dengan rara Inten di atas pelaminan, datanglah ratuhan dan sari, yang menunjukkan sesuatu benda yang membuat Jaka pekek kaget. Tak ingat apa-apa lagi kemudian Jaka pekek pergi mengikuti ratuhan dan sari dan menggagalkan perkawinannya dengan rara Inten. Ternyatalah sekarang bahwa tindakan ratuhan dan sari itu benar dan besar sekali jasanya. Kalau sampai dirinya terlanjur menjadi suami rara Inten apa yang akan terjadi dengan kenyataan ini? Karena ternyata bahwa perawan yang sekarang menduduki jabatan ketua perguruan Tuban itu, tidak mencintai dirinya secara jujur. Ada sesuatu maksud yang tersembunyi di belakangnya. Jaka pekek merasa sedih hatinya, dihadapkan oleh kenyataan yang tidak pernah diduganya ini. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya ke dinding bagian barat. Pada dinding itu tampak olehnya, seorang laki-laki berambut panjang yang sedang duduk. Ia tahu bahwa lukisan laki-laki tersebut bukan lain ayahnya. Laki-laki yang sedang duduk itu diserang oleh rara Inten dari belakang. Tepat pada saat itu, bermunculanlah orang laki-laki dalam jumlah banyak menerobos masuk. Ia tahu siapakah rombongan laki-laki yang menerobos masuk itu adalah orang-orang dari gerombolan Gunung Kendeng. Ahaha, lukisan ini sama persis dengan apa yang pernah kulihat di kota Raja. Ketika di sana diadakan ulang tahun, dengan gambar yang dilihatnya itu, Jaka pekek tahu tentang terjadinya peristiwa pengkhianatan rara Inten ini, dan yang membuat tayah angkatnya sampai tertawan dan kemudian sampai ditawan oleh pondok beligo ini. Terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh rara Inten ini, ketika belum lama mereka bertiga, ialah dirinya, ayah angkatnya dan rara Inten, berhasil mendarat di Pulau Jawa. Ketika itu Jaka pekek sedang pergi untuk sesuatu keperluan. Akan tetapi ketika ia pulang kembali ke tempat penginapan, ternyata baik rara Inten maupun ayah angkatnya telah tak ada lagi. Sesudah itu ia mengalihkan perhatiannya untuk memeriksa dinding di sebelah utara. Namun belum juga ia dapat melihat lukisan apakah yang terdapat pada dinding lebelah utara itu, mendadak api suluhnya padam. Gusti Wan dan Sari teriaknya. Masuklah kemari, dan aku ingin pinjam bahan api tanpa menjawab, Ratu Wan dan Sari telah meloncat turun ke dalam lubang. Dengan suluh yang baru itu kemudian Jaka pekek dan Ratu Han dan Sari dapat melihat lukisan pada dinding sebelah utara. Pada dinding itu dilukiskannya tentang ayah angkatnya yang ditawan dan digiring oleh beberapa orang laki-laki. Tetapi tidak jauh dari tempat itu, tampak seorang perempuan muda yang bersembunyi dan mengintip di balik pohon. Dibandingkan dengan yang lain lukisan pada dinding sebelah utara itu lebih baik. Hanya sayangnya, wajah yang dilukiskannya itu tidak cocok dengan keadaan orang yang dilukiskannya. Jaka pekek tahu mengapa sebabnya. Bukan lain oleh kebutaan ayah angkatnya yang telah lebih 10 tahun. Padahal sesudah matanya buta itu, dia belum pernah mengenal dan melihat orang-orang yang dimaksud dan dilukiskannya itu, sambil menunjuk kepada perempuan muda yang dilukiskan oleh Kreti Windu, dia bersembunyi di balik pohon itu, Jaka pekek bertanya, Siapakah orang ini? Engkau ataukah Rara Inten aku sahut Ratuhan dan Sari cepat. Cinde Amoh alias Kasim merampas saya angkatmu dari tangan orang-orang kendeng. Kemudian mengirimkannya ke pondok beligo ini lalu ditawan di tempat ini, Ratuhan dan Sari mengamati Jaka pekek. Kemudian lanjutnya. Kemudian untuk membuat engkau tersesat, Cinde Amoh sengaja membuat tanda-tanda gagak rimang. Akibatnya, karena engkau menurutkan tanda-tanda tersebut, engkau harus berpayah-payah menguber dalam lingkaran yang cukup luas. Hem, ketahuilah bahwa sesungguhnya beberapa kali aku telah berusaha untuk merebut tayah angkatmu. Akan tetapi usahaku itu selalu menemui kegagalan dan membuat aku masgul dan sedih sekali. Kemudian pada suatu ketika, dengan dekat aku berusaha merebut kembali paman kreti windu. Namun kembali gagal, dan aku hanya berhasil merebut sedikit rambut tayah angkatmu. Ternyata kemudian rambut yang hanya sedikit itu, dapat aku jadikan bukti kepadamu. Dapat aku jadikan tanda untuk mencegah berlangsungnya perkawinan dengan Rara Inten. Pekik, sesungguhnya dalam usahaku menggagalkan perkawinanmu dengan gadis yang sudah berhianap terhadap engkau sendiri itu, hatiku terasa tidak enak. Karena, aku khawatir jika engkau malah salah faham. Jaka Pekik mengamati adik Sultan Agung Raja Mataram itu, dengan perasaannya yang amat terharu di samping merasa kasihan juga. Ternyata setelah beberapa bulan lamanya puteri ini mengikuti gerak-geriknya, meninggalkan keraton Mataram, keadaannya jauh sekali berubah. Puteri yang semula cantik jelita, dan wajahnya menyinarkan cahaya yang gemilang itu, kini tampak pucat dan agak kurus. Sebab puteri ini, dalam beberapa bulan tidak memperoleh kesempatan untuk berhias diri seperti biasanya di keraton. Melihat keadaan ratuhan dan sari yang demikian itu betapa ingin hatinya untuk memeluk rat-rat dan menghibur. Akan tetapi keinginan dan harapannya itu, ibarat si pungguk merindukan bulan. Walaupun benar dalam beberapa bulan ini hubungannya amat dekat dengan puteri ini, namun ia selalu sadar, bahwa puteri ini adalah rayi dalam ingkang sinuun Raja Mataram, betapa tidak mungkin apabila dirinya mengharapkan puteri itu. Sedang di samping itu ia pun sadar akan keadaan. Baik gagak rimang maupun para tokoh di timur ini semuanya menentang Mataram. Manakah mungkin ia berani mengharapkan untuk bisa mempersunting puteri Mataram ini? Ahaha, maafkan aku, Gusti, kata Jaka Pekik agak gemetar. Aku, merasa bersalah kepadamu. Ohaha kalau saja engkau kurang cerdik dalam menghadapi diriku yang tolol ini, mungkin-mungkin aku sudah salah tangan membunuhmu. Membunuh orang yang tidak bersalah, dan sebaliknya malah selalu berusaha membela. Ahaha, kalau sampai terjadi begitu, Jaka Pekik menghentikan kata-katanya sendiri yang belum selesai. Sebaliknya, Ratuhan dan Sari tertawa liris sahutnya. Benarkah ini? Mungkinkah engkau tega untuk membunuhku? Hem, bukankah banyak kesempatan jika engkau ingin membunuhku? Tetapi mengapa engkau tidak menggunakan kesempatan itu untuk membunuhku? Ingin sekali sesungguhnya Jaka Pekik membuka rahasia hatinya, ingin menyatakan cintanya. Akan tetapi ia tak bisa mengucapkannya, dan hanya di dalam hati, Hem, kalau saja engkau tahu betapa cintaku kepadamu engkau akan tahu mengapa sebabnya aku tak dapat membunuhmu. Ia kemudian menatap wajah Ayu itu, katanya, Ya, aku memang tidak tega untuk membunuhmu. Akan tetapi apabila benar engkau telah membunuh Salindri, telah membunuh adik sepupuku itu, Kamu, aku tak tahu lagi, apa yang akan aku lakukan terhadapmu. Tetapi-tetapi segalanya sekarang telah menjadi terang, berkat ayahku yang melukiskan semua peristiwa yang terjadi, di dalam lubang ini. Apa yang akan terjadi kemudian hari, hanya Tuhan sajalah yang mahatau bagaimanapun pula, Sebagai seorang gadis yang telah dewasa, sesungguhnya Putri Mataram ini timbul pula rasa kasih dan cintanya terhadap pemuda gagah perkasa ini. Namun sebagai seorang putri bangsawan, sebagai seorang wanita yang sejak kecil telah memperoleh pendidikan dalam hal susila, Ia selalu dapat mengekang diri. Sebagai seorang gadis tidaklah mungkin ia berani mendahului mengaku cinta di depan pemuda. Sedang di samping itu, ada pula soal lain yang menjadi penghalang. Soal kedudukannya sebagai Putri Mataram, dan kedudukan Jakapekik sebagai musuh Mataram. Kiranya akan sulit bagi Sultan Agung sedia mengijankan perkawinannya dengan Jakapekik. Akan tetapi sebaliknya, ia pun telah memperoleh tugas khusus dari saudara tuanya, ialah Sultan Agung. Tugas khusus untuk mendekati dan mempengaruhi pemuda perkasa ini. Kalau mengingat tugas yang dibebankan di atas pundaknya, kiranya hanya dengan jalan mengikat hati pemuda ini dengan kasih sayang, Pemuda ini akan benar-benar mau tunduk kepada Mataram. Namun sebagai seorang putri yang dapat menempatkan diri, ia tidak ingin mendahului kehendak Sultan Agung. Ia harus memperoleh ijen dahulu sebelum melakukannya. Untuk beberapa saat lamanya dua insan ini berdiam diri tak membuka mulut. Masing-masing dibuai oleh perasaan. Tau-tau api penerangan padam, dan dalam lubang itu gelap gulita. Tetapi sebagai pemuda dan pemudi kenyang gembelengan, dua orang itu tetap berdiri di tempatnya tidak bersentuhan. Manusia di dunia ini sama saja. Semua manusia yang telah dewasa, tentu saling mempunyai daya tarik dan lama-lama ingin bertukar cinta. Cinta dan kasih sayang tidak akan memilih bulu. Baik manusia itu bangsawan, baik manusia itu fakir miskin, baik manusia itu berpangkat gede, baik manusia itu disebut gelandangan, semuanya mengenal apa yang dikatakan cinta. Sebab cinta dan kasih sayang bersemayam di setiap hati dan dada manusia. Hanya perbedaannya terletak kepada masing-masing manusia sendiri. Ada kalanya manusia menyalahgunakan kasih sayang itu, untuk memuaskan nafsu berahinya, sehingga kasih sayang itu bukanlah kasih sayang yang sebenarnya, tetapi hanya nafsu dan terbatas pada kulit daging. Manusia yang tahu akan kedudukannya yang berbudaya dan merupakan makhluk yang tertinggi itu, tentu tidak akan sudi berbuat menurutkan nafsu seperti hewan. Tidak akan hanya menurutkan nafsu. Tentu akan selalu berusaha menjaga kebersihan dan kemurnian kasih sayangnya itu. Sebab hanyalah manusia-manusia yang pandai mengekang dan mengendalikan nafsu ini sajalah, yang akan hidup bahagia. Bahagia bagi dua insan sendiri maupun untuk keluarganya kelak kemudian hari. Sebaliknya manusia yang hanya mengumbar nafsu, terlebih-lebih menjadi budak daripada nafsu, hidupnya hanya akan sengsara dan akan menyesal pula hidupnya di dunia ini. Ratuan dan sari dan jaka pekik merupakan muda-muda kenyang gemblengan lahir maupun batin. Maka walaupun mereka berduaan di dalam lubang, dan keadaannya gelap pula, masing-masing tetap dapat menguasai diri. Masing-masing tidak ingin mengotori cinta kasih yang tumbuh subur di dalam dada, dan yang belum terucapkan lewat mulut. Tak tahu kapan terjadi. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara bentakan-bentakan keras merupakan pertanda terjadinya suatu pertempuran. Mereka kaget. Kata jaka pekik, mari kita lihat lengan dan Tuhan dan sari di sambarnya, kemudian berbareng mereka meloncat keluar dari lubang. Begitu mereka berdiri di luar lubang, muda-mudi ini melihat bayangan tiga orang yang bergerak cepat sekali menuju ke timur. Melihat gerakan tiga orang yang amat cepat itu, jelas sekali bahwa mereka itu merupakan orang-orang sakti mandraguna. Ketika itu muncullah yoga suara. Ia menghampiri jaka pekik yang berdiri berdampingan dengan dantuan dan sari. Katanya, paduka raja, mereka bukanlah orang kita. Paman suara, kata jaka pekik agak gelisah. Engkau bersama paman bala, hendaknya tetap di tempat ini. Entah mengapa, tetapi aku khawatir apabila mereka menggunakan taktik memancing harimau keluar kandang. Oleh sebab itu aku ingin mengadakan penyelidikan ke sana, yoga suara dan madu bala mengiakan perintah itu sambil membungkukan tubuhnya. Kemudian sambil memegang lengan dan Tuhan dan sari, pemuda perkasa ini telah berkelebat meninggalkan tempat itu. Gerakan jaka pekik sangat gesit sekali. Diam-diam ratuan dan sari kagum. Ratuan dan sari merasa dirinya seperti di bawah terbang. Tetapi di sudut hatinya, juga terdapat perasaan yang amat bahagia dan bangga. Kalau saja ia dapat menaklukan pemuda ini, bukankah Mataram akan memperoleh bantuan tenaga yang sulit dicari tadingannya? Satu daerah demi satu daerah pada akhirnya semua akan jatuh dan bertekuk lutut menghamba kepada Mataram. Ketika itu, bulan muda menyenarkan cahaya yang tidak begitu cemerlang di angkasa raya. Tetapi sekalipun demikian cahaya bulan itu dapat memberikan penerangan di muka bumi, dan kemudian dari jauh dapat mengenal dua di antara tiga orang yang sedang kejar-mengejar itu. Ratuan dan sari tidak lupa, bahwa dua orang itu adalah Patrajaya dan Gupala, sedang melakukan pengejaran kepada seorang yang gerakannya cepat sekali. Tiba-tiba saja Gupala menyambitkan senjatanya. Senjata Gupala ini bentuknya mirip dengan tongkat kecil, akan tetapi pada ujungnya terdapat hiasan yang mirip dengan kepala burung. Sambaran senjata itu cepat sekali di samping menerbitkan angin yang cukup kuat. Yang dikejar melompat ke samping menghindari, sambil menggerakkan pedangnya untuk menangkis. Sebagai akibat gerakannya untuk menghindar dan menangkis itu, gerakannya tertunda sehingga Patrajaya sudah berhasil mengejar dan langsung menusukan tongkatnya. Walaupun tongkat tetapi senjata Patrajaya ini amat berbahaya karena ujungnya bercabang dua dan tajam. Bagi Ratuan dan sari sudah cukup kenalkan kesaktian dua orang kakak beradik ini. Sebab dua orang ini merupakan jago Mataram, dan mempunyai Ajiwisanaga. Bagi Mataram dua orang kakek ini sudah amat besar sekali jasanya. Ketika Ratuan dan sari memimpin pasukan Mataram untuk menaklukan beberapa wilayah, dua orang kakek ini merupakan pengawal terpercaya dan sebagai pelindung yang patut diandalkan. Sayang sekali bahwa Patrajaya seorang kakek yang masih suka mengumbar nafsunya, dan tidak tahan apabila melihat wajah cantik. Pada suatu ketika, Patrajaya dituduh telah menculik salah seorang selir Sultan Agung. Kesalahan itu cukup besar, dan tak mungkin memperoleh ampun lagi dari raja. Saking takutnya kemudian kakak beradik ini melarikan diri. Walaupun sesungguhnya yang bersalah hanyalah Patrajaya, namun Gupala yang amat mencintai kakaknya itu ikut pula pergi. Demikianlah atas serangan tongkat Patrajaya itu orang yang diserang berkelit ke samping sambil balas memukul. Jaka Pekik dan Ratuhan dan Sari berseru tertahan. Muda dan Mudi ini cepat dapat mengenal siapa orang yang sedang dikejar dan dikeroyok Oeh Patrajaya dan Gupala itu. Bukan lain adalah Rara Inten. Perempuan itu wajahnya pucat pasi bagai kertas, rambutnya yang panjang terurai menutupi pundak dan punggungnya. Karena khawatir kehadirannya diketahui oleh Rara Inten, Jaka Pekik cepat-cepat menarik lengan Ratuhan dan Sari dan diajak menyembunyikan diri. Sementara Patrajaya menyerang Rara Inten, maka Gupala memungut tongkatnya yang menggeletak di atas tanah. Kemudian kakek ini dengan menggeram sudah melompat maju, menerjang Rara Inten membantu kakaknya. Setan laknat bentak Rara Inten nyaring. Apakah maksudmu menguber aku tanda seru? Hei-hei-hei aku tadi melihat dan mengetahui sendiri bahwa Jaka Pekik telah berhasil menguasai pedang jati ngarang dan pedang jati sari sahut Patrajaya. Kemudian dengan metu kepalaku sendiri, aku tadi melihat bahwa pedang itu telah patah menjadi dua dan isi di dalamnya telah tak ada. Karena itu aku menduga pasti, bahwa catatan penting yang terdapat di dalam pedang itu sudah jatuh ke tanganmu. Hei-hei-hei, serahkanlah kepadaku mendengar kata-kata Patrajaya itu, Jaka Pekik kaget. Sekarang barulah ia sadar dan tahu mengapa sebabnya pedang jati ngarang dan pedang jati sari itu tengahnya berlubang. Kiranya di dalam pedang itu terdapat semacam catatan yang amat penting. Rara Inten mendelik kemudian tertawa mengejek, hei-hei catatan itu benar aku yang mengambil. Akan tetapi setelah aku berhasil menyelesaikan latihan-latihan itu mengenai ilmu kesaktian, catatan itu tidak aku perlukan lagi, dan sudah kubakar habis Patrajaya mendengus, katanya dingin, huhuh siapa percaya kepadamu. Pedang jati ngarang dan pedang jati sari dikenal oleh setiap orang merupakan dua batang pedang pusaka jempolan. Itulah sebabnya maka setiap orang di kolong langit ini selalu memperebutkannya dan berusaha untuk memiliki. Hahaha, manakah mungkin catatan ilmu di dalam dua batang senjata itu dapat dipelajari dalam waktu singkat? Tidak aku sangkal bahwa ilmu kepandayanmu memang tinggi dan hebat. Namun bagaimanapun pula belum juga dapat mencapai puncak yang cukup tinggi. Apabila engkau benar telah berhasil melatih dan meyakini ilmu kepandayan yang terdapat di dalamnya, aku percaya bahwa dalam waktu yang sangat singkat, engkau tentu dapat mengambil jiwa kami yang tua ini. Hahaha, kalau benar engkau sakti mandraguna, mengapa engkau berusaha lari persetan dengan kamu? Engkau boleh percaya dan boleh tidak lengking Rara Inten. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayani kamu bicara. Begitu selesai berkata, Rara Inten telah melompat untuk melarikan diri lagi. Tahan bentak Patra Jaya. Berbareng itu dua orang kakek tersebut menyerang dari kiri dan kanan. Rara Inten memutarkan pedangnya seperti baling-baling dalam usahanya membentengi tubuhnya dan menyambut serangan-serangan lawan. Beberapa hari yang lalu, Jaka Pekik pernah menyaksikan Rara Inten menggunakan cambuk mengalahkan lawan-lawannya. Tetapi sekarang, perempuan itu tidak menggunakan cambuk dan menggunakan pedang. Jaka Pekik menonton penuh rasa kagum, karena baik gerakan pedang maupun gerakan Rara Inten itu amat indah gemulai seperti menari-nari. Namun walaupun nampaknya lemah gemulai dan seperti orang menari, penjagaan dirinya amat rapat dan setiap membalas amat berbahaya. Pertempuran satu lawan dua itu amat sengit sekali, dan sekalipun telah berlangsung puluhan jurus, namun Rara Inten yang dikeroyok dua itu tidak jatuh di bawah angin. Malah kalau saja dua orang kakek itu tidak memiliki kesaktian yang cukup tinggi, kiranya dua orang kakek itu sudah roboh di tangan ketua perguruan Tuban yang masih muda belia ini. Sayang Jaka Pekik mengeluh dalam hati. Kalau lain saat ini Rara Inten bersenjata pedang jati sari, kiranya dua kakek itu tak akan sanggup berbuat banyak. Hem dengan pedang biasa, Rara Inten kalah pengalaman, kalah hulet, dan di samping itu tentang tenaga sakti masih agak jauh di bawah kakek itu. Hem, dia tak akan sanggup mengatasi dua kakek ini dan paling bantar dalam 200 jurus tak akan dapat bertahan lagi. Demikianlah, makin lama pertempuran satu lawan dua itu makin menjadi cepat dan sengit. Kemudian setelah lewat beberapa puluh jurus lagi, Rara Inten menambah serangan-serangannya dengan pukulan-pukulan tangan kiri yang gerakannya aneh dan anginnya menyambar kuat. Melihat Kera Rara Inten membela diri itu, Jaka Pekik cepat dapat menduga bahwa gerakan Rara Inten itu dimaksudkan untuk persiapan melarikan diri. Akan tetapi sebagai seorang ahli, Jaka Pekik menjadi khawatir juga melihat Kera menyerang dan membela diri yang nekat-nekatan itu. Sebab dengan perbuatan yang nekat itu, kalau badan untung memang bagus. Rara Inten tentu akan berhasil. Sebaliknya, dengan tindakan ini salah sedikit saja, akan bisa celaka. Melihat keadaan itu, bagaimanapun juga Jaka Pekik merasa tidak tega. Maka dengan gerakannya yang amat perlahan, pemuda ini keluar dari tempat persembunyiannya, dan lalu mendekati gelanggang perkelahian. Ia sudah mempunyai keputusan, akan turun tangan menolong Rara Inten kalau diperlukan. Mendadak, terdengar suara Rara Inten yang membentak keras sekali. Bentakan itu disusul oleh menyambarnya pedang Rara Inten yang mengirimkan tiga tikaman berantai ke arah Patrajaya. Patrajaya terkesiap dan berusaha menghindarkan diri. Akan tetapi gerakan kakek ini sedikit lambat, sehingga tikaman Rara Inten yang ketiga berhasil merobek baju dan pundak kakek itu. Sehingga pundak itu terluka dan mengucurkan darah. Untung juga pada saat itu Gupala waspada. Dengan sebatnya kakek ini menyambitkan tongkatnya ke arah punggung Rara Inten. Dua batang tongkat pendek yang ujungnya berbentuk sebagai paruh burung dan tajam itu, dengan kecepatan kilat menyambar punggung Rara Inten. Sesungguhnya kakek Gupala ini merupakan seorang kakek sakti mandraguna, dan selama ini jarang bertemu tanding. Ia terlalu sayang kepada sepasang tongkatnya itu maka apabila tidak amat terpaksa, tidaklah mungkin Gupala mau melepaskan tongkatnya itu untuk menyambit. Akan tetapi sekarang, keadaannya memang lain. Saat ini kakek itu amat khawatir apabila lawan memperoleh bantuan, sehingga dapat menggagalkan usaha mereka untuk merebut catatan yang tersimpan dalam pedang yang sekarang dikuasai Rara Inten. Sambitan sepasang tongkat itu amat kuat sekali. Begitu tongkat tersebut lepas dari tangan dan melesat, sepasang tongkat pendek itu berbenturan di tengah udara dan mengeluarkan suara yang amat nyering. Sebagai akibat benturan antara dua batang tongkat itu, kemudian sebatang tongkat menukik turun ke bawah menyambar pinggang Rara Inten, sedang sebatang yang lain langsung menyambar ke arah kepala perempuan itu. Di lain pihak, begitu merasa adanya sambaran angin serangan yang mengarah punggungnya, Rara Inten berkelit. Tetapi di luar dugaan begitu dua tongkat tersebut berbenturan di udara, dan batang tongkat tersebut telah berubah arah serangannya. Ialah mengarah kepala dan pinggangnya. Rara Inten yang menghindarkan diri itu memang berhasil untuk menghindari serangan tongkat yang menyambar kepalanya. Akan tetapi ia tidak keburu lagi mengelakkan tongkat yang menyambar pinggangnya. Rara Inten dalam bahaya. Untung sekali bahwa Jaka Pekik sudah bersiap diri sejak tadi untuk menolong Rara Inten. Pada detik yang amat berbahaya itu, Jaka Pekik telah melompat dan menyambar tongkat itu, sambil tangannya yang kiri untuk menangkis pukulan gupala. Sesungguhnya pada saat itu Rara Inten sudah mengeluh, sudah pasrah diri kepada Tuhan karena tak mungkin dapat memelah diri. Oleh karena itu perempuan ini telah memejamkan matanya menanti datangnya maut. Ia hanya berdiri mematung, tanpa bergerak sedikit juga. Karena sudah merasa tak dapat menghindar dari maut itu ia menjadi lengah. Pukulan dan serangan gupala dapat ditangkis oleh Jaka Pekik. Akan tetapi serangan Patrajaya yang mendadak tak dapat dihindarkan lagi. Maka tak ampun lagi pukulan Patrajaya mengenakan tepat pada kempungannya. Padahal pukulan kakek ini bukanlah pukulan biasa. Pukulan ini mengandung bahaya maut, karena menggunakan Ajiwisanaga. Orang yang terpukul akan segera keracunan, dan apabila tidak tertolong bakal mati. Ajiwisanaga yang dimiliki oleh dua orang kakek ini amat ditakuti oleh semua orang. Maka begitu terpukul, napas Rarainton menjadi sesak dan kemudian perempuan ini roboh. Semua peristiwa itu terjadi dalam waktu sekejap mata, sehingga Jaka Pekik tak sempat berbuat dan menolong. Saking kaget dan gugupnya. Jaka Pekik melemparkan tongkat gupala yang tadi dapat ditangkapnya. Kemudian tubuh Rarainton itu disambarnya, didukung dan dibawa melompat agak jauh. Tua bangka hampir mampus bentak Jaka Pekik marah. Kamu tanpa mengenal malu mengeroyok seorang muda tetapi Patrajaya menyambut dengan ketawanya yang bekakakan. Setelah puas tertawa, kakek ini berkata dingin dan mengejek, hahahaha, sangkaku siapa, tidak taunya paduka Raja Gagak Kerimang. Huhuh, engkau harus mengaku. Katakan lekas, di mana Gusti Ratuhan dan Sari ketika itu justru Ratuhan dan Sari telah muncul dari tempat persembunyiannya. Puteri ini menghampiri Jaka Pekik, kemudian ia menerima Rarainton dan didukungnya. Puteri Mataram yang jelita ini memandang Patrajaya dengan matanya yang bening, kemudian tertawa merdu. Katanya, Patrajaya, bagus sekali, engkau belum juga melupakan aku sebagai junjunganmu. Tetapi apakah engkau tidak takut kepada Kang Mas Sultan Agung? Perempuan Iblis. Perempuan Seluman. Teriak Patrajaya marah sekali. Huhuh, jangan engkau ulangi usahamu memecah kerukunanku dengan Gupala, dan berusaha mengadu domba pula. Dan persetan dengan Sultan Agung. Aku dan Gupala sudah tidak mempunyai hubungan apapun dengan Mataram. Karena itu kami sudah tidak peduli lagi Sultan Agung marah atau tidak kepada kami, justru sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, mendengar caci maki yang ditujukan kepada Ratuhan dan Sari dan pukulan wisanaga terhadap Rarainton darah pemuda ini meluap dan kemarahannya menggelegak. Ia segera teringat akan penderitaannya ketika masih kecil, ia hampir mati sebagai akibat pukulan Ajiwisanaga dari Gupala. Kalau saja ia bukan seorang bocah yang beruntung, kiranya dirinya sudah mampus. Pukulan Ajiwisanaga yang ampuh itu menyebabkan ia menderita racun dingin yang sangat menyiksa. Gustiwan dan Sari, katanya perlahan. Sudilah engkau mundur menjauhkan diri. Biarlah hari ini aku akan menghajar dua orang kakek yang tak tahu diri ini bagaimanapun pula, Patra Jaya seorang kakek sakti yang angkuh, dan selalu percaya akan kesaktiannya. Maka begitu melihat Jaka Pekik tidak bersenjata, ia pun cepat pula menyimpan senjatanya. Ia akan mengimbangi pemuda ini bertempur dengan tangan kosong. Jaka Pekik mengamati dua orang kakek itu bergantian. Kemudian sesudah melangkah maju selangkah ke depan, ia membentak. Sambutlah Jaka Pekik menggerakkan kedua tangannya, dengan gerakan jari tangan terbuka mendorong ke depan. Pukulan Jaka Pekik ini gerakannya perlahan saja, menggunakan ilmu samodera robajaran kakek gurunya yaitu Isnu Murti. Tetapi jangan dikira pukulan itu ringan. Sebab pukulan tersebut menyembunyikan tenaga dasyat dari ilmu warisan sunan kudus, ialah Bajra Sayuto. Pemuda ini sadar bahwa dua orang kakek ini mempunyai ajiwisanaga yang sifatnya dingin. Oleh sebab itu ia sudah memutuskan untuk melawan dengan tenaga yang berlawanan ialah tenaga panas. Seperti diketahui, bahwa ilmu tata kelahi samodera robjiptaan Wismu Murti itu, merupakan ilmu tata kelahi tataran tinggi, yang mempergunakan prinsip yang kosong lebih kuat daripada yang isi. Gerakannya lambat namun di dalamnya terkandung kekuatan yang maha dasyat. Gerakan tangan yang menggunakan ilmu samodera robjini, banyak membuat lingkaran besar dan kecil. Tetapi dari gerakan tangan yang membuat lingkaran-lingkaran itu, keluarlah tenaga mujijat yang dapat menyebabkan lawan tertarik dan terkuasai oleh tenaga putaran yang dasyat sekali. Patrajaya cukup menyadari akan bahayanya serangan yang tampaknya lambat itu. Maka kakek ini tidak berani menyambut dengan kekerasan, malah kemudian melompat ke samping. Jaga Pekik cepat memutarkan tubuhnya, seraya mengirimkan pukulan lanjutan kepada Gupala. Walaupun masih muda, tetapi Jaga Pekik sudah beberapa kali bertempur melawan dua orang kakek ini. Dari tingkat ketinggian ilmu tata kelahi maupun kesaktian dirinya masih di atas tataran dua orang kakek ini. Namun sekalipun demikian, Jaga Pekik sadar dan tahu bahwa dua orang kakek ini merupakan tokoh sakti mandraguna pilih tanding. Apabila ia memandang enteng dan sembrono, akan bisa berakibat dirinya sendiri yang menderita kerugian. Dan sekalipun hanya merupakan kesalahan yang amat kecil akan bisa menimbulkan akibat yang amat berbahaya dan merugikan. Mengingat ini Jaga Pekik menyerang dengan penuh kewaspadaan. Ia menyerang dengan ilmu samudera reb yang tangannya melancarkan pukulan-pukulan dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Dengan sikap dan kedudukannya sekarang ini, ia berada di dalam garis pembelaan yang sulit bisa ditembus oleh lawan. Perlu diketahui juga, bahwa ilmu samudera reb ini merupakan ilmu memeladiri yang mengerahkan hawa tetapi tidak mengerahkan tenaga. Itulah sebabnya disebut yang kosong melawan yang isi. Dari lingkaran-lingkaran gerak serangannya itu, Jaga Pekik menyelipkan tenaga bajera sayuto yang ampuh yang panasnya melebih panasnya lahar gunung berapi, guna menekan hawa dingin dari Ajiwisanaga dua orang kakek ini. Makin bergerak, dua tangan Jaga Pekik makin menjadi lancar. Sebaliknya dua orang kakek itu masing-masing mengerahkan tenaga dan kepandainya guna melawan dan memeladiri. Dalam waktu hanya singkat, mereka bertempur sengit sekali. Kalau orang yang menyaksikan pertempuran sengit itu menjadi tegang hatinya, sebaliknya Jaga Pekik yang bertempur malah semakin menjadi gembira, bahwa ia berhadapan dengan dua orang sakti mandraguna pilih tanding jaman ini. Apabila berhasil mengalahkan dua orang kakek ini, kiranya seterusnya ia akan sulit dapat berhadapan dengan lawan yang mempunyai kelakuan seperti dua orang kakek ini. Memang orang yang memiliki kesaktian tataran tinggi banyak dihinggapi oleh penyakit yang aneh. Jaga Pekik pun tidak dapat melepaskan diri dari penyakit yang aneh ini. Begitu berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh, pemuda ini menjadi gembira sekali. Kemudian malah timbul rasa sayang apabila ia cepat dapat merobohkan dua orang kakek ini. Sebab apabila dua kakek ini roboh di tangannya kemudian hari ia akan kesulitan untuk mencari lawan tangguh yang tingkatnya sejajar dengan Patrajaya dan Gupala ini. Teringat akan itu, maka kemudian timbulah pikirannya untuk tidak perlu tergesa dan cepat-cepat mengalahkan dua orang kakek ini. Ia memerlukan kawan berlatih dalam ilmu tata kelahi tataran tinggi. Demikianlah. Jaga Pekik menganggap pertempuran yang berbahaya ini sebagai latihan. Kemudian seratus jurus telah lewat. Secara kebetulan, ketika itu ia memalingkan mukanya ke arah Wan dan Sari yang mendukung Rara Inten. Akan tetapi tubuh gadis itu sekarang tampak gemetaran dan menggigil seperti orang yang menderita kedinginan sangat, sehingga tampak hampir tidak kuat lagi mendukung Rara Inten yang terluka. Melihat itu Jaga Pekik terkesiap. Tanpa terasa ia mengeluh, celaka. Rara Inten terpukul oleh Aliwisa Naga. Padahal tenaga sakti yang dilatih oleh Rara Inten sendiri sifatnya juga dingin. Tenaga dingin ditambah lagi dengan tenaga dingin yang beracun. Ahaha. Gusti Wan dan Sari juga terkena akibat dari racun dingin itu, dan agaknya hampir tidak tahan lagi mengingat bahaya yang mengancam ratuhan dan Sari itu, Jaga Pekik gelisah dan khawatir sekali. Maka apabila tadi ia main lambat-lambatan untuk tidak cepat merobohkan dua orang lawan ini, sekarang tidak. Ia mengerahkan kepandainya dan melancarkan pukulan-pukulan yang amat dasyat. Dengan tambahan tenaga ini ia bermaksud untuk menindih tenaga patrajaya. Akan tetapi kakek ini justru telah amat luas pengalaman, merupakan jago tua yang sudah bergelimang dengan pertempuran-pertempuran berat. Melihat perubahan serangan Jaga Pekik, ia cepat dapat menangkap akan maksudnya, maka serunya, Gupala. Mari sekarang kita berkelahi dengan siasat bergerilia. Hahaha, perempuan muda ketua perguruan Tuban itu sudah hampir mampus. Jangan kita beri kesempatan untuk memberikan pertolongan bagus. Hahaha sahut Gupala sambil tertawa terkekeh. Kakek ini cepat melompat keluar gelanggang. Dengan sebatnya ia menyambar sepasang tongkat pendek yang menggelepak di atas tanah. Kemudian ia menyerang menggunakan sepasang senjata yang amat dibanggakannya itu. Sudah tentu Jaga Pekik menjadi amat mendongkol sekali. Ia mendesak maju sambil mengirim kunpukulan-pukulan yang mengandung tenaga sakti tingkat tinggi, menggunakan tenaga sakti dari bajera Sayuto. Sebagai akibat serangan ini, dada Gupala terasa sesak, sulit untuk bernapas. Sebaliknya Patrajaya tak mau peduli akan keselamatan Gupala yang didesak lawan. Kakek ini cepat menghunus kembali senjatanya dan secepat kilat ia sudah menikam pinggang Jaga Pekik. Akan tetapi walaupun dua orang kakek ini telah menggunakan senjata andalan masing-masing tidaklah mungkin dapat mengalahkan Jaga Pekik yang tataran ilmu kesaktiannya jauh di atas tingkat dua orang kakek itu. Meskipun demikian, karena dua orang ini menggunakan senjata, untuk sementara dua orang kakek ini dapat mempertahankan diri dari kekalahan. Atas serangan-serangan senjata itu, Jaga Pekik menukar siasat menggunakan ilmu tata kelahi yang lain. Jaga Pekik menggunakan ilmu tata kelahi yang banyak menggunakan jari tangan terbuka, untuk mencengkeram tubuh lawan maupun untuk merebut senjata lawan. Bagus, hahaha seru Patrajaya sambil tertawa bekakakan. Ilmu cakar ayam itu, sebentar lagi akan dapat engkau pergunakan menggali lubang apa? Menggali lubang kepala bertanya, tetapi sepasang tongkatnya tidak berhenti dan terus menghujani serangan kepada Jaga Pekik. Hahaha, betul sahut Patrajaya masih sambil tertawa, sedang tangannya terus bergerak menggunakan tongkatnya untuk menyerang Jaga Pekik. Betul. Untuk menggali lubang guna mengubur mayat Rara Inten karena dua orang kakek itu saling berbicara dengan ada mengejek maka pemusatan semangatnya terganggu dan terpecah. Tiba-tiba kaki Jaga Pekik bergerak seperti kilat cepatnya, menendang lutut kiri Patrajaya. Akibatnya kakek itu terhuyung-huyung beberapa langkah, kemudian meledak kemarahannya dan menyerang lebih dasyat lagi. Hati Jaga Pekik amat gelalisah memikirkan Rara Inten dan Ratu Wandansari. Karena gelisah maka sambil bertempur, beberapa kali pemuda ini berpaling. Setiap ia melihat ke arah dua gadis itu, ia melihat bahwa tubuh Rara Inten maupun Ratu Wandansari makin gemetaran hebat sekali. Tak tahan lagi ia berteriak kepada Ratu Wandansari, Gusti Wandansari, bagaimana keadaan mudi, dingin luar biasa, sahut gadis itu sambil terus tubuhnya gemetaran. Jaga Pekik terkesiap kaget. Sesudah berpikir sejenak taulah pemuda ini akan sebab-sebabnya. Tak salah lagi. Peristiwa itu terjadi karena kurang hati-hati Ratu Wandansari. Karena pengaruh hatinya yang ingin meringankan derita orang, tentunya Ratu Wandansari sangat ingin memberikan pertolongannya. Puteri Mataram ini dalam usahanya untuk membantu meringankan derita Rara Inten, telah mengerahkan hawa saktinya sendiri, dengan maksud untuk membantu Rara Inten mengusir racun dingin dalam tubuh Rara Inten. Akan tetapi justru karena tenaga saktinya sendiri masih belum begitu tinggi, maka usahanya itu bukannya memberikan hasil, sebaliknya Ratu Handansari malah terserang pula oleh racun dingin dari Ajiwisanaga. Mengingat bahaya yang mengancam dua orang gadis itu sekaligus, maka Jaka Pekik menekan lawannya secara hebat, dengan maksud untuk dapat merobohkan lawan dalam waktu singkat. Akan tetapi celakanya dua orang kakek ini di samping sakti Mandraguna juga licin dan cerdik. Mereka kemudian berpencaran, benar-benar menggunakan siasat gerilia dan setiap melihat Jaka Pekik akan mendekati Ratu Wandansari, dua orang kakek itu segera menyerang hebat sekali. Karena siasat gerilia dari lawan ini, Jaka Pekik makin menjadi gelisah dan bingung. Tak tahan lagi berteriak, Gusti Wan Dansari. Lepaskanlah Rara Inten aku, aku, tak bisa, sahut Ratu Handansari tidak lancar. Mengapa punggungnya seperti melekat, tidak mau lepas dari telapak tanganku dalam memberikan jawabannya itu agaknya Ratu Handana Ari makin menderita. Sebab puteri itu terpaksa menahan rasa dingin dengan gigi yang berbunyi gemeretuk, sedang tubuhnya makin bergoyang-goyang keras. Sudah tentu jawaban itu menambah kegelisahan dan kebingungan Jaka Pekik. Ia ingin menolong akan tetapi dua orang kakek itu tidak pernah mau memberi kesempatan dan selalu menghalanginya. Hahaha, Paduka Raja Gagak Rimang, kata Patra Jaya. Nyatalah bahwa gadis yang bernama Rara Inten itu berhati kejam. Gustiwandansari yang baik hati itu bukannya dibalas kebaikannya, malah perempuan itu mengirimkan racun dingin ke dalam tubuh Gustiwandansari. Hahaha, Gustiwandansari dalam bahaya. Maka sebaiknya kita mengadakan perdamaian saja. Bukankah ini merupakan jalan yang paling baik dan saling menguntungkan bagaimanakah maksudmu? Marilah kita hentikan pertempuran antara kita ini. Kami akan mengambil catatan ilmu kesaktian dari dalam pedang itu dan sebaliknya engkau memperoleh kebebasan untuk menolong dan menyelamatkan Gustiwandansari, Jaka Pekik mendengus dingin. Tidaklah mungkin ia dapat menerima usul yang hanya mencari enaknya sendiri itu. Pemuda ini sadar bahwa Patra Jaya maupun Gupala bukanlah tokoh sakti yang baik budi. Di samping wataknya yang tidak terpuji itu, tataran ilmunya pun sudah tinggi. Apabila dua orang kakek ini sampai memperoleh tambahan ilmu sakti yang semula tersimpan di dalam pedang itu, niscaya dua orang kakek ini menjilma sebagai manusia sakti tanpa lawan lagi. Dalam kedudukannya sebagai orang sakti tanpa tanding itu, kemudian dua orang kakek ini tentu akan berubah menjadi iblis-iblis yang amat membahayakan kesejahteraan umat manusia di dunia ini. Jaka Pekik menengok lagi dan tampaklah bahwa wajah Putri Mataram yang ayu itu sekarang berubah menjadi hijau, sedang dari kerut-kerut wajahnya menunjukkan bahwa Putri itu sekarang sedang menderita amat hebat sekali. Ia mengerti dan sadar bahwa ia tidak boleh berbuat lambat. Kalau terlambat, gadis itu tak mungkin bisa ditolongnya lagi. Secepat berpikir. Jaka Pekik telah melompat mundur. Tahu-tahu tangan kiri pemuda ini sudah menyambar telapak tangan kanan ratuan dan sari. Kemudian ia sudah mengerahkan hawa sakti dari pusarnya, disalurkan lewat telapak tangan gadis itu untuk memberikan pertolongan. Melihat itu, Patra Jaya cepat berteriak, serang dan kemudian tiga batang tongkat telah menyambar dan menyerang Jaka Pekik bertubi-tubi. Namun sekalipun demikian Jaka Pekik tidak menjadi gugup, menggunakan sebelah tangan dan kakinya untuk memberi perlawanan. Dalam pada itu, begitu memperoleh aliran hawa sakti yang panas dari tubuh Jaka Pekik yang menyalur lewat telapak tangannya maka darah ratuhan dan sari yang semula udah hampir membeku itu, kembali mencair dan agak menghangat. Beberapa saat kemudian malah ratuhan dan sari sudah merasa agak nyaman. Jaka Pekik yang harus menyalurkan hawa sakti ke tubuh ratuhan dan sari itu, harus pula mengerahkan tenaga dan kepandainya untuk melawan serangan orang. Ia melawan mati-matian dengan tangan kanan. Akan tetapi hanya dalam waktu yang tidak lama, ia hampir tidak tahan lagi. Soalnya saat sekarang ini ia harus membagi tugas sedang dua-duanya sama pentingnya. Sebagian perhatian ia harus mengerahkan hawa sakti untuk mengusir racunding dalam tubuh ratuhan dan sari yang disalurkan oleh Rara Inten. Sedang di samping itu ia harus menggunakan tenaga sakti pula untuk memberikan perlawanan terhadap sambaran senjata patrajaya dan gupala. Ia hanya dapat menggunakan sebelah tangan saja. Maka bertempur belum cukup lama, pahanya telah robek oleh tusukan tongkat gupala, dan darah merah mengucur dari luka. Ia yang harus membagi perhatian dan hanya melawan dengan tangan kanan itu menghadapi bencana hebat. Salah-salah ia bisa mampus dalam tangan dua orang kakek sakti ini. Mengingat bahaya yang mengancam itu, maka tiba-tiba saja jaka pekek berteriak nyaring melengking. Teriakan itu terdengar dari tempat yang cukup jauh. Maksudnya adalah guna memanggil yoga suara dan madu bala. Namun ketika jaka pekek mempertajam pendengarannya, didengarlah suara bentakan-bentakan nyaring dan suara senjata beradu nyaring. Maka pemuda ini segera sadar, bahwa orang yang dipanggilnya itu tengah menghadapi pertempuran dengan musuh pula. Sebaliknya begitu mendengar teriakan jaka pekek yang nyaring, dua orang kakek sakti ini menjadi khawatir akan datangnya bala bantuan. Maka dua orang kakek itu makin memperhebat serangan-serangan mereka. Sambil menggeram keras, Patrajaya mengirimkan tiga serangan berantai ke arah mata, leher dan dada. Namun semua serangan itu dapat ditangkis oleh jaka pekek dengan baik. Akan tetapi pada saat itu, mendadak saja gupala menggulingkan diri ke atas tanah dan menikam pinggangnya. Serangan itu justru amat mendadak sekali, sehingga tak mungkin lagi jaka pekek berkelit. Yang bisa dilakukannya, hanyalah mengerahkan hawa sakti dalam tubuhnya guna melindungi bagian tubuh yang diserang orang. Tetapi sekalipun demikian, ia masih merasa sangki, apakah usahanya melindungi tubuh yang terserang itu dapat berhasil, mengingat bahwa gupala seorang sakti mandra guna. Tak pinggangnya tergetar hebat. Tetapi ia sendiri menjadi heran sekali. Mengapakah sebabnya tikaman yang keras dan yang membuat pinggangnya tergetar itu tidak menimbulkan rasa sakit sedikit pun? Tetapi setelah ia mengingat-ingat, mengertilah ia akan sebabnya pinggangnya tidak merasa sakit. Kiranya tikaman tongkat itu mengenakan tepat pada pedang jati ngarang yang tertutup oleh jubah. Dalam setiap pertempuran, tidak biasa bersenjata. Apa yang telah terjadi ia hanya menggunakan tombak yai wilah yang tumpul. Karena ia hampir tidak pernah menggunakan senjata itu, maka ia lupa apabila saat sekarang ini membawa senjata. Sungguh merupakan suatu hal yang amat kebetulan bahwa pedang jati ngarang itu ditikam oleh tongkat gupala. Hal itu mengingatkan kepada pemuda ini bahwa ia membawa pedang pusaka yang amat tajam. Begitu ingat akan pedang jati ngarang, ia menjadi gembira dan semangatnya bangkit kembali. Sambil membentak keras ia menendang gupala, sehingga kakek ini terpaksa melompat mundur. Pada saat itu justru tongkat di tangan patra jaya menyambar dadanya. Tetap pisrat. Pedang pusaka jati ngarang berkelebat, dan tongkat itu sudah terbabat patah menjadi dua. Ah, pedang jati ngarang teriak patra jaya. Sepasang tongkat gupala menyambar datang dengan kecepatan luar biasa. Namun dengan tenang pemuda ini menggerakkan pedangnya, dan sekali sabet dua batang tongkat itu telah menjadi empat potong. Dua orang kakek itu mukanya berubah pucat. Sebaliknya semangat jaka pekek makin terbangun, ia memutarkan pedangnya seperti baling-baling sehingga dua orang kakek itu tidak berani mendekati. Dengan perlindungan pedang jati ngarang yang tajam itu sekarang jaka pekek dapat mencurahkan perhatian untuk menolong ratuhan dan sari dan menekan hawa dingin yang mengganggu gadis itu. Kini ia dapat mencurahkan seluruh perhatian dan penyaluran hawa sakti itu tanpa terganggu lagi. Maka dalam waktu yang tidak lama hawa beracun dingin yang mengeram di dalam tubuh ratuhan dan sari dan rara inten telah dapat diusir bersih. Tetapi sesudah racun dingin dari Ajiwisanaga itu terusir, tanpa disadari oleh jaka pekek, telah terjadi perkembangan baru di dalam tubuh rara inten. Seperti diketahui, bahwa rara inten meyakinkan tenaga sakti yang sifatnya dingin. Akibatnya hawa sakti yang panas dari saluran jaka pekek itu di dalam tubuh rara inten bertempur. Mana yang lebih kuat tentu saja menang, sedang yang lemah akan kalah. Karena tenaga sakti jaka pekek jauh di atas tingkat rara inten maka setelah racun terusir bersih, tenaga sakti yang dimiliki rara inten tertekan oleh hawa sakti baru. Memang kenyataannya bagi rara inten demikian. Setelah secara licin dan cerdik ia berhasil mengambil catatan ilmu sakti yang terdapat di dalam pedang jati sari. Karena tidak ingin rahasianya bocor dan diketahui oleh jaka pekek dan kerti windu, maka rara inten melatih diri secara diam-diam dan tergesa. Di pulau bawaan itu, ia menyembunyikan pedang jati ngarang dan pedang jati sari yang sudah dipatahkan, di dalam sebuah gua. Setiap malam, setelah jaka pekek dan kerti windu tidur, secara hati-hati ia pergi menyingkir, kemudian melatih ilmu sakti yang didapat di dalam pedang jati sari. Akan tetapi karena tergesa, maka tidaklah mungkin rara inten melatih sendiri ilmu yang tinggi nilainya. Karena ilmu kesaktian yang bertingkat tinggi, takkan dapat dilatih dalam waktu singkat. Rara inten melatih diri hanya memilih yang gampang sehingga tanpa disadarinya ia telah melatih ilmu sesat dan keji. Ialah yang disebut ilmu geruak stan. Sasaran terutama setiap menyerang, adalah tengkuk dan ubun-ubun, dengan kera digeruak atau dicengkram. Setiap ilmu kesaktian, taklah mungkin dapat dilatih secara sempurna dalam waktu singkat. Kenyataannya memang rara inten baru dapat menguasai kulit dari ilmu geruak setan itu tetapi belum betul-betul menguasai isinya. Ilmu yang disebut kulit adalah gerakan-gerakan jasmani dalam ilmu tata kelahi. Sedang isinya adalah melatih hawa dan tenaga sakti di dalam tubuh, yang menuntut waktu cukup lama. Karena tergesa-gesa dan belum memiliki dasar hawa dan tenaga sakti yang kuat inilah, maka begitu rara inten berhadapan dengan lawan tangguh tenaga saktinya yang belum kuat itu tertindih oleh tenaga orang. Oleh sebab itu, setelah ia terkena oleh racun dingin dari Ajiwisanaga, perempuan ini menderita. Kebetulan bahwa pada saat rara inten menderita kedinginan yang sangat ini, ratuan dan sari yang merasa kasihan berusaha menolong. Akan tetapi ratuan dan sari tak berhasil menolong, malah dirinya sendiri hampir menjadi korban. Untung sekali jaka pekek cepat bisa menolong. Saluran hawa sakit itu, membuat tubuhnya yang semula dingin terasa nyaman, bersambung jelit ketiga. Terima kasih telah menonton!